Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila Merdeka. Puji syukur kita penjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmatnya, kita semua bisa berkumpul di acara webinar seri BATS 2 reguler khusus Fakultas Psikologi Universitas Pancasila yang mengangkat tema peran psikologi bisnis dalam menciptakan daya saing unggul. Perkenalkan, saya Dama Ragustin selaku MCI webinar hari ini yang akan memandu acara hingga selesai. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dekan, para pembicara, dan para peserta yang sudah menghadiri webinar hari ini. Salah satu tujuan diselenggarakannya webinar hari ini adalah untuk memperkenalkan program terbaru pro di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila dan khususnya untuk membantu calon mahasiswa mengenali lebih lanjut mengenai S1 reguler khusus FFSI UPE. Sebelum memasuki acara, izinkan saya membacakan beberapa aturan pada webinar hari ini. Pertama, peserta dimohon untuk menonaktifkan suara pada saat acara berlangsung. Kedua, dimohon para peserta untuk mengisi link kehadiran yang akan dikirimkan melalui chatbox. Ketiga, dimohon para peserta untuk mengikuti acara hingga selesai dikarenakan nanti akan ada dua hadiah untuk dua pemenang penanya terbaik. Acara selanjutnya adalah melihat video perkenalan reguler khusus S1 Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Pancasila dan keunggulan mengampu kuliah reguler khusus S1 Psikologi di Universitas Pancasila. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! acara selanjutnya kita akan memasuki sesi webinar yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Pak Seta Agusaksana dan terima kasih telah menonton! 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 Saksana SPS S2 magisar saksi psikologi industri Belum keluar Eh, nggak apa-apa ya Kalau memang ada masalah teknis Kita lanjutkan aja Terima kasih Kak Damara Sesi pembukaannya yang luar biasa Ya, terima kasih juga Bapak dan Ibu Yang sudah hadir dalam ruang pertemuan kita Di siang hari ini Dan yang tidak kalah luar biasanya Hadir juga guru saya, Bu Umi Ya, dulu saya kenal Bu Umi itu by phone ya Waktu saya menghubungi Di Body Shop waktu itu Menawarkan produk itu waktu itu ya Produk trending ke Bu Umi Eh, Alhamdulillah ketemu dengan Bu Umi ya Mungkin Bu Umi nggak ingat ya Karena sudah pasti banyak orang yang Menawarkan produk ke Bu Umi ya Termasuk saya Nah, ini Satunya dan beliau akhirnya menjadi kolega Dan menjadi guru saya Di Universitas Pancasila Akhirnya saat ini Dan tidak Nanti juga akan Tidak kalah hebatnya juga Dengan yang kedua Yaitu Kak Monika Ya, saya menyebutnya Kak Monika Beliau adalah saat ini di JNP Sebagai Training and Development Manager Nah, beliau ini Lulusan Psikologi Pancasila Psikologi Business Nah, mudah-mudahan Oke Baik, nanti biar lebih paham lagi Tentang Bumi ini Sudah disiapkan juga Nanti siap untuk diputarkan Oke Silahkan Ya, suaranya Nah Dr. Randa Umi Mahmudahani Psikolog Meniti pendidikan di Psikolog Bisnis Universitas Gajah Mada Yogyakarta Tahun 1983 Bu Umi memiliki fokus pada bidang Organization Development Human Capital System Recruitment and Selection Training and Development Serta Industrial Relations Bu Umi memiliki banyak pengalaman Beberapa diantaranya adalah Direktur Pro People Managing Partner UMH Consulting Associate Trainer Value Consult Jakarta Pembicara di berbagai lembaga pemerintah Atau Universitas Negeri Swasta Dan Seminar Publik Serta pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila Oke Ya, itu sekilas Dibandingkan CV yang banyak di Beliau Itu hanya sekilas saja Dari perjalanan yang panjang Nanti Bu Umi akan menceritakan bagaimana Kita memiliki kesamaan konsep ya Bu Membangun namanya Psikologi Bisnis Bagaimana kita bertemu dalam konsep ya Bukan karena kita kenal dari dulu dari awal Tapi karena kita kenalan itu karena konsepnya sama Dan kemudian kita coba kembangkan Psikologi Bisnis Di Universitas Pancasila hingga saat ini Monggo Bu Umi Tidak waktu saya serahkan ke Bu Umi Untuk bisa sharing tentang apa itu Psikologi Bisnis Dan bagaimana nantinya Itu inline dengan sertifikasi MSDM ya Bu Yang ada saat ini Dan bagaimana nanti praktisnya oleh Kak Monika Yang akan menjelaskan lebih detail lagi Manfaat dari kebersamaannya Oke, silahkan Bu Umi Monggo Baik, terima kasih Mas Seta Ijin share screen ya Mas Seta ya Monggo Bu Umi Baik, teman-teman sekalian Bapak-bapak dan ibu-ibu Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Gebajikan dan Merdeka Yang saya hormati Mas Seta Koleha di Fakultas Psikologi Untas Pancasila Yang juga memiliki nama lengkap Bapak Seta A.W. Caksana M. Pesi Dosen Fakultas Psikologi di Untas Pancasila Yang saya hormati juga teman-teman Di Fakultas Psikologi Pancasila Yang hari ini hadir Dan yang saya cintai Yang saya sayangi Mbak Monika Rahayu Widodo Sardana Psikologi Alumni Fakultas Psikologi Universitas Pancasila Dan Mbak Monika ini juga Alumni CHCL Program Batch pertama Sudah sertifat di bidang SDM Dan saya hormati juga Teman-teman sekalian Yang mungkin sudah menjadi Anak-anak saya Atau cucu-cucu saya Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena pada siang hari ini Kita beruntung Masih diberi sehat Dan nikmat Bisa berkumpul bersama Pada acara Reksus yang kedua Di sini Mas Seta mencanangkan Judulnya Peran Psikologi Bisnis Dalam Menciptakan Daya Saing Unggul Kemudian juga Saya Mengusahakan Selamat datang Kepada teman-teman yang Ini hari Sabtu Hari keluarga Tapi masih sempat Hadir pada acara ini Saya juga Minta terima kasih kepada Fakulta Psikologi Pancasila Dan Mas Seta Karena diberi kepercayaan Untuk berbagi pengalaman Dan berbagi pengetahuan Di forum yang Indah ini Nah Bersama Mas Seta Dan Mas Soni Jadi kalau kami di kampus Itu manggilnya Mas Dan Mbak Supaya apa? Supaya awet muda Kami bersama Mas Seta Dan Mas Soni Dan juga teman-teman yang lain Itu merancang Bisnis Psikologi Untuk mata kuliah Wajib di Fakulta Psikologi Semester Tiga dan Empat Apa itu Fakulta Psikologi? Apa itu Psikologi Bisnis? Saya izin share sedikit Di sini Diharapkan nanti teman-teman Setelah mengikuti Seminar ini Atau bincang-bincang ini Bisa mengerti Atau memahami Apa sih itu Pengertian Bisnis Psikologi Kemudian apa sih Bisnis Psikologi Framework Kemudian di mana Peran Psikologi Bisnis Dalam menciptakan Daya saya yang unggul Apa? Emang iya Mahasiswa yang belajar Psikologi Bisnis Pasti unggul Pasti keren Lebih hebat dari yang lain Kita buktikan Kemudian juga Ada program Yang spesial Pakai telur Namanya Certified Demon Capital Leader Atau CHCL Program Yang juga inline Dengan program Regulir Khusus Dari Fakultas Psikologi Pancasila Jadi nanti teman-teman Kalau sudah Masuk di Fakultas Psikologi Regulir Khusus ini Bisa nanti Menyambung ke CHCL Program Dan mendapat Sertifikasi Dari BNSPRI Nah Sebenarnya Apa sih Bisnis Psikologi Apa sih Bedanya Bisnis Psikologi Dengan ilmu Psikologi Lainnya Kebetulan Pengarah Bukunya Mas Sony Adekan Di Fakultas Psikologi Pancasila Psikologi itu Adalah ilmu Ini sudah baku Banyak teori Tapi saya mengambil Sedikit saja Psikologi itu Adalah ilmu Yang pelajari Perilaku mental Dan kognisi manusia Baik yang disadari Maupun tidak disadari Jadi Kadang-kadang Yang disadari Dan tidak disadari Itu juga Itu merupakan obyek Obyek Psikologi Kemudian Dimana sih Psikologi berperan Pokoknya Tidak akan khawatir Dimana ada manusia Disitu Psikologi berperan Dimanapun Yang namanya manusia Disitulah ada psikologi Nah Kenapa Saya disini Mengambil Dave Ulrich Mengatakan bahwa Human resource Human capital Itu as business partner Karena Umumnya Lulusan Fakultas Psikologi Yang terjun Di bidang industri Itu Terjun ke Human capital Terjun ke HRD Dulu namanya Personalia Kemudian jadi HRD Sekarang namanya Human capital Nah Dulu itu tempat Jin buang anak Sekarang tidak model lagi Sekarang itu Human capital Sebagai business partner Bukan sebagai Supporting unit Bukan Gonduin-gonduin Nah Kemudian apa Kaitan dengan bisnis Rat sekali Kaitan dengan bisnis Banyak juga teori Yang mengatakan Definisi bisnis Tapi disini Saya ambil Yang singkat saja Bahwa Bisnis itu adalah Suatu organisasi Yang terlibat Dalam pertukaran barang Pertukaran barang Pertukaran jasa Atau keduanya Yang membutuhkan Investasi Dan customer Atau pelanggan Atau manusia Untuk menjual output Secara konsisten Dan berkesinambungan Jadi kalau Bisnisnya itu Hanya sekali saja Tidak ada repeat order Namanya bukan bisnis Dikatakan bisnis Kalau ada repeat order Kalau customer happy Puas Berkesinambungan Baru itu namanya bisnis Kemudian yang namanya bisnis Ada yang profit Dan ada non-profit Motif Ada yang hanya profit saja Tidak mikirin Peran sosial Ada yang hanya Sosial saja Tapi umumnya Dan sebaiknya Bisnis itu mempunyai Dua sisi mata uang Sisi bisnis Dan peran sosial Nah Bisnis itu melibatkan manusia Setiap manusia Itu terlibat dalam bisnis Sejak kita dalam kandungan Ketika ibu kita Periksa ke bidan Ke dokter Ke dukun Sampai kita lahir Kita sekolah Kita menikah Kita kerja Sampai kita wafat pun Terlibat dalam bisnis Sekarang kalau mau dimakamkan Kalau tidak bayar dulu Tidak bisa kita dimakamkan Jadi semua itu bisnis Nah Kemudian Latar belakangnya apa Bisnis psychology timbul Kita banyak baca buku Kalau buku psikologi bisnis Itu tidak ada yang Seperti yang di Bisnis psikologi Pancasila Umumnya itu belajar Tentang perilaku Organisasi Belajarnya tentang yang lain Tentang bio Tetapi di Pancasila Beda banget Jadi disini adalah Satu pendekatan ilmu baru Antara psikologi bisnis Yang dikemas Demikian rupa Dan psikologi bisnis Digagas untuk menjawab Tantangan tersebut Nah Kalau kita belajar Psikologi bisnis Kita juga mesti ngerti Bisnis proses Apa sih bisnis proses itu Banyak teori yang mengatakan Tapi saya ambil satu aja Bisnis proses itu adalah Kemampuan Dalam mengelola pekerjaan Yang memberi Added value Atau nilai tambah Dalam pekerjaan Sehingga Dapat dilakukan Secara efektif Dan efisien Dan dapat dikelola Secara efektif Dan memberikan potensi Keunggulan kompetitif Bagi bisnis Ini menurut Rumler Tahun 2008 Nah Apa itu bisnis psikologi? Jadi Bisnis psikologi ini adalah Satu pendekatan baru Satu pendekatan Yang digagas oleh Mas Soni Yang mengatakan bahwa Bisnis psikologi Pendekatan teoretik Yang menggabungkan Ilmu perilaku Mental dan kognisi manusia Dengan ilmu Bisnis manajemen Jadi Psikologi itu Tidak bisa berdiri sendiri Dia banyak menikah Dia banyak bertunangan Dia bisa banyak pacaran Dia banyak gaul Dengan berbagai ilmu Antara lain Kalau di bisnis ekologi itu Bisnis manajemen Behavioral ekonomik Strategi HRM Dan PO Serta pengalaman Pada dunia kerjaan Nah ini Karena pengalaman itu Kadang-kadang itu Di sekolahan Enggak diajarin Enggak ada ilmunya Ilmu kudunya itu Adanya di lapangan Jadi Dikawinkan tuh Antara ilmu-ilmu tersebut Dengan pengalaman dunia kerja Untuk mencapai apa Untuk mencapai Kinerja organisasi Dan tidak hanya Organisasi saja Yang diukur Tapi juga individu Individu yang seperti apa Individu yang ekselen Dan berkelanjutan Ingat ya Bahwa bisnis itu Harus berkelanjutan Melalui apa Melalui individu Melalui tim Melalui organisasi Melalui sistem Dan IT yang tepat Jaman now Enggak ada IT Enggak bisa kerja kita Nah Tidak ada Bisnis psychology Tidak ada Psychology of business Jadi ada yang tanya Mbak Apakah bisnis psychology Itu sama Enggak sih Sama psychology of business Nah ada Psychology of business Yang ada tuh Hanya bisnis psychology Apa bedanya Beda banget Psychology of business Itu hanya Menjelaskan Peranan psikologi Dalam menunjang Peningkatan kerja bisnis Misalnya dalam Rekrutmen Dalam training Itu hanya Peranan psikologi Itu apa Di sana Tapi kalau Bisnis psychology Dia tidak Sekedar mempelajari Aspek dan peranan Psikologi Dalam business Namun Mempelajari Aspek dan peranan Bisnis Padahal psikologi Bagaimana Cara kita Mengemas ilmu kita Bagaimana kita Mengemas jasa kita Bagaimana kita Mengemas penguatan Supaya kita Laku di pasaran Supaya kita bisa Bersaing Supaya kita Sustainable Harus ada ilmu kudunya Jadi kita Tidak bisa Ilmu kita Diambil orang saja Sementara Kita hanya Bengong Atas dasar itulah Masoni Menggabungkan Jadi nanti Teman-teman bisa Baca Bukunya Sudah dibuat oleh Masoni Bisnis Saya kelajini Irisannya seperti ini Ada perilaku Ekonomi Kenapa orang Tiba-tiba Beli saham Kenapa orang Tiba-tiba Beli-beli Dual saham Kemudian Ada business Management Kenapa Kok kita Buka toko Di sana Kenapa Tidak di sini Kenapa Jakarta Selatan Tokonya harus Seperti ini Kenapa Jakarta Timur Harus Seperti ini Bagaimana Sudi kelayakan Proyeknya Bagaimana Fungsi-fungsi Managementnya Fungsi Fungsi Financenya Produksinya Marketingnya Kemudian Strategi Bagaimana Bikinnya Supaya Align Dengan Strategi Bisnes Karena Biasanya Psikolog Sama Orang HRD Ngertinya Cuma Itu Itu Aja Tentu Saja Psikologi Industri Organisasi Bagaimana Peran Konsumen Bagaimana Peran Organisasi Bagaimana Kalau Orang Stres Bagaimana Ergonomi Dan Lain Sebagainya Nah Yang Lebih Penting Yang Lebih Enak Lagi Kita Pahami Melalui Framework Melalui Model Kerjanya Gimana Framework Business Psychology Nah Disini Mas Sony Menggambarkan Dengan Rinci Dan Detail Bahwa Setiap Bisnis Itu Harus Mempunyai Strategi Strategi Itu Dirumuskan Oleh Owner Oleh Founder Owner Itu Perusahaan Founder Itu Yang Mendirikan Perusahaan Dasarnya Apa Para Founder Dan Owner Dan Para Leader Pertama Adalah Mereka Memiliki Filosofi Mereka Memiliki Nilai Memiliki Values Apa Yang Mendasari Mereka Sehingga Mereka Membuat Bisnis Itu Nilai Dan Filosofi Itu Mereka Buat Dalam Visi Dan Misi Apa Mimpi Mereka Ingin Jadi Apa Ingin Jadi Aset Nasional Misalnya Ingin Menjadi Pebisnis Retail Yang Terbaik Misalnya Misinya Apa Bagaimana Cara Mencapai Mimpi Itu Kalau Tidak Ada Misinya Kemudian Ditetapkan Juga Objektif Itu Apa Tujuannya Apa Bisnis Itu Sasarannya Bagaimana Kemudian Bagaimana Mencapai Sasarannya Harus Ada Strategi Inten Ini Membutuhkan Modal Ada Beberapa Modal Modal Yang Pertama Modal Organisasi Kita Kalau Berbisnis Pasti Harus Punya Modal Tidak Hanya Uang Yang Pertama Modal Organisasi Apa Itu Pertama Leadership Dan Management Leader Ini Sangat Besar Pengaruhnya Karena Leader Memberikan Influence Dan Memberikan Impact Influence Yang Apa Tentu Influence Yang Baik Pengaruh Yang Baik Memberikan Impact Dampak Yang Baik Leadership Ini Akan Mempengaruhi Management Karena Management Yang Menterjemahkan Apa Yang Menjadi Mimpi Para Leader Untuk Menterjemahkan Mimpi Itu Ada Organisasional Structure Ada Budaya Organisasinya Ada Budaya Kerjanya Dialah Dengan Menyamakan Persepsi Menyamakan Langkah Kita Yakin Nilai-nilai Ini Baik Dan Benar Untuk Mencapai Tujuan Kita Nah Kemudian Ada Infrastrukturnya Ada Teknologinya Bagaimana Kita Menggabungkan Semua Ilmu Supaya Bisnis Kita Berjalan Dengan Teknologi Supaya Lebih Cepat Karena Tanpa Teknologi Kita Akan Buta Nah Kemudian Apa Ada Knowledge And Information Management Bagaimana Supaya Ilmu Yang Dimiliki Organisasi Tidak Ilang Misalnya Ada Yang Resign Karyawan Ilmu Tidak Pergi Bersama Karyawan Tersebut Kita Dokumentasikan Kita Rapikan Kita Pelihara Dan Kita Kembangkan Nah Model Kedua Adalah Human Capital Nah Ini Mas Wajib Harus Kudu Human Capital Sangat Penting Tapi Human Capital Seperti Apa Yang Penting Apakah Human Capital Penting Enggak Juga Dog Human Capital Yang Kompeten Jadi Dia Memiliki Kompetensi Individu Dia Mempunyai Hope Mempunyai Efficacy Mempunyai Resiliensi Mesti Optimis Mesti Kompeten Orang Orang Individunya Individu Yang Kompeten Ini Dia Juga Harus Bisa Bergaul Harus Bisa Bekerja Sama Harus Bisa Berkolaborasi Dengan Rekan Kerjanya Sehingga Tim Kompetensi Nah Kemudian Tim Ini Gak Ada Artinya Kalau Masing-masing Bagian Berjalan Sendiri Gak Bisa Divisi A Marketing Marketing Finance Business Develop Gak Bisa Harus Merupakan Satu Organisasi Jadi Ada Organisasi Kompeten Nah Setelah Ada Tiga Ini Kita Gak Boleh Keran Sendiri Gak Boleh Pinter Sendiri Harus Ada Sosital Ada Lingkungan Tempat Kita Berbisnis Harus Menikmati Keberadaan Kita Jangan Kita Untung Sendiri Jadi Kita Mesti Berbagi Dengan Lingkungan Kita Dengan Sosial Kita Makanya Ada Corporate Social Responsibility Ada Community Development Nah Inilah Yang Nanti Akan Menimbulkan Productivity Produktivitas Yang Nanti Juga Akan Menimbulkan Kesejahteraan Psikologis Tetapi Dalam Mencapai Ini Ini adalah Langkah Untuk Mencapai Bisnis Result Ini Banyak Gangguan Gangguan Politik Gangguan Ekonomi Gangguan Pandemi Gangguan Macem-macem Sehingga Gimana Caranya Kita Mesti Mengatasi Ini Kita Harus Memiliki Semua Ini Kita Organisir Sehingga Kita Mendapat Bisnis Result Yang Akhirnya Menjadi Sustainable Sustainable Dan Kita Kalau Kita Happy Kita Bahagia Bahagia Dunia Akhirat Akhiratnya Kita Nggak Ngomong Di Sini Kita Ngomongin Tempat Lain Tapi Di Dunia Kita Harus Bahagia Dengan Modal Program Kerja Business Legacy Framework Nah Ini Kita Teliti Terus Kita Sesuaikan Apa Yang Perlu Kita Lihat Gimana Masih Cocok Nggak Filosofinya Visinya Kita Perlu Review Secara Periodik Nah Lanjutnya Ini Yang Membuktikan Kita Lihat Saya Pernah Bekerja Di Salah Satu Public Kabel Terbesar Punya Jerman Seada Satu Grup Besar Saya Dimintain Tolong Mencari Seorang Manpower Planning Spesialis Jadi Kerjanya Itu Merencanakan Tenaga Kerja Bikin Bisnis Proses Bikin Pengembangan Organisasi Saya Ambil Tiga Calon Candidate Pertama Lulusan Universitas Negeri Terkenal Ngetok Banget Banget Kedua Universitas Swasta Terkenal Ngetok Juga Banget Lagi Yang Ketiga Lulusan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila Anda Tahu Siapa Yang Diterima Siapa Yang Bisa Kalau Bisa Jawab Ini Dapat Hadiah Nanti Mbak Sudah Marah Yang Diterima Bukan Lulusan Negeri Yang Ngetok Bukan Swasta Yang Ngetok Yang Diterima Adalah Lulusan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila Can You Imagine Dan Ternyata Yang Bersangkutan Adalah Muridnya Mas Soni Anak Bimbingan Mas Soni Saya Tanya Pak Kenapa Pak Ambil Dari Psikologi Bu Dia Nggak Usah Diajarin Bu Dia Udah Ngerti Sendiri Udah Siap Pakai Disinilah Keunggulan Yang Pertama Jadi Bisa Jadi Junior Assessor Bisa Junior Capital Officer Bisa Jadi Training Officer Bisa Jadi Knowledge Management Officer Bisa Jadi Man Power Planning And Development Yang Calon Saya Tidak Lewat Officer Lagi Langsung Spesialis Biasanya Dari Officer Spesialis Butuh Tiga Tahun Dia Langsung Jumping Yang Tanya Langsung Pak Langsung Pinter Bu Anaknya Ngerti Bu Semua Diajarin Apa Jadi Ngerti Sementara Yang Dua Tuh Nggak Ngerti Apa Hanya Siap Tahu Tapi Tidak Siap Pakai Disini Keunggulan Pertama Reksus Fakultas Psykologi Panjang Kemudian Personal Admission Officer Jadi Industrial Relation Officer Ini Ngetap Lagi Ada Undang Cipta Kerja Sekarang Yang Digugat Oleh MK Jadi Entrepreneur Pengusaha Ada Yang Pengen Jadi Youtuber Juga Boleh Jadi Corporate Culture Values Cooperation Officer Perusahaan Besar Biasanya Kooperasinya Juga Besar Bahkan Kalau di RCTI Memasuk Sinetron Dari Kooperasi Memasuk Apa-apa Dari Kooperasi Nah Ini Bisa Dibuduki Oleh Lelusan Fakultas Psikologi Building Management General Service Officer Kalau Perusahaannya Besar Di bidang Property Psikolog Psikolog Dia Pinter Tama Tenant Yang Rewel Tama Owner Yang Rewel Dia Bisa Sekali Menangani Masalah Di Lapangan Nah Kemudian Nah Ini Bisa Juga Jadi Junior Klinis Klinis Banyak Sekali Anaknya Nur Arifin Mayong Meninggal Katanya Kebanyakan Dia mau Wisuda Dia mau Kerja Di Bali Kemudian Dia juga Tidak bisa keluar Mungkin Bisa Ditangani Dengan Junior Klinis Jadi Guru TK Cucu Saya Sekolahnya Di Internasional Sekolah Guru TK Bayarannya Pakai Dollar Mahal Keren Banget Kemudian Peneliti Banyak Sekali Peneliti Sekarang Apalagi Mau Pemilu Banyak Sekali Penelitian Butuh Dan Semua Dari Matakuliah Psikologi Bisnis Bisa Dipakai Nah Kemudian Peranannya Apa Pertama Peningkatan Perilaku Positif Jadi Orang Yang Sudah Belajar Bisnis Sekolah Perilakunya Pasti Positif Nggak Ada Negatif Thinking Dia Selalu Berpikir Positif Tidak Ada Yang Suuzon Dia Selalu Beri Positif Secara Individu Dia Tidak Selfish Dia Bisa Bekerja Sama Dengan Tim Apapun Mau Tim Dari Manapun Dia Bisa Gaul Dia Fleksibel Terus Dia Juga Ngerti Organisasi Keren Kan Dan Dia Ngerti Bisnes Karena Positif Ini Dia Dapat Menenjang Kinerja Organisasi Jadi Kalau Lulus Nanti Nanya Masih Pak Apa Rencana Bapak Kedepan Apa Jadi Kita Yang Nanya Gelagapan Nanti Interview Kita Kemudian Meningkatkan Kompetensi Intrapreneurship Dan Entrepreneurship Apa Bedanya Intrapreneurship Kalau Intrapreneurship Modalnya Dari Kantor Tempat Kita Kerja Kalau Intrapreneurship Duit Kita Sendiri Tetapi Caranya Sama Cara Yang Inovatif Cara Yang Kreatif Kita Mampu Mentrafomasikan Ide Ide Kita Menjadi Usaha Dan Memberikan Nilai Tambah Bagi Bisnes Jadi Kita Tahu Banget Pak Sekarang Yang Model Apartemen Pak Apartemen Yang Jangan Yang Mahal Mahal Pak Karena Sekarang Millennial Susah Beli Rumah Sendiri Kita Ngerti Banget Kemudian Meningkatkan Mutu Dan Pada Psikologi Tidak Sekedar Sebagai Ilmu Tapi Juga Sebagai Bidang Profesi Kita Bisa Berdaya Saing Tinggi Dengan Profesi Psikologi Bukur Kita Bisa Perannya Juga Banyak Sekali Pertama Di Marketing Kita Mau Bikin Iklan Penting Banget Marketing Communication Bagaimana Kita Berkomunikasi Memberikan Informasi Bisnis Kita Market Riset Sudah Pasti Statistik Apalagi Sekarang Pakai SPSS Inovation Pasti Leadership Leadership Ini Tidak Hanya Followership Jadi Leader Ini Akan Sukses Follower Menjadi Follower Ini Juga Ada Ilmu Kudunya Gak Bisa Kita Membebek Aja Gak Mau Bos Kita Gimana Menurut Anda Apa Kita Kepimpinan Datang Dengan Solusi Tidak Bertanya Karena Pimpinan Kita Sibuk Managerial Pasti Entrepreneurship Tadi Saya Jelaskan Profesor Officer Profesi Apapun Itu Sangat Dipengaruhi Bisnis Psikologi Sebagai Bisnis Partner Kita Tahu Banyak Bisa Buat Bisnis Sifat Apa Honor Depend On Kita Social Responsibility Penting Banget CSR Bisnis Development Kita Ketika Studi Kelekan Proyek Kita Tahu Apa Yang Harus Kita Lakukan Kita Berikan Sumbangan Kita Lihat Potret Pada Umumnya Gimana Saat Dina Psikologi Sekarang Saat Dina Psikologi Sekarang Ini Menurut Saya Kalau Saya Salah Kalau Dikoreksi Mas Itu Umumnya Tuh Enggak Asik Dia Enggak Sadar Sama Isu Organisasi Tahu Psikotest Assessment Center Human Capital Recruitment Training Di Luar Itu Dia Enggak Ngerti Dia Ngomong Bisnis Sudah Bengong Jadi Males Diktur Diktur Lain Enggak Ngomong Kita Lagi Kemudian Dia Juga Enggak Memiliki Business Acumen Enggak Ngerti Strategi Gak Ngerti Fungsi Manajemen Enggak Ngerti Gak Bisa Baca Lapangan Keuangan Apa Itu Pajakan Operation Production Marketing Business Development Legal Corporate Strategi Supply Channel Sebagainya Jadi Pemahamannya Minim Kemudian Gak Bisa Menjual Diri Kita Kalah Sama Ekonomi Kita Kalah Sama Bisnis Administrasi Kita Kalah Sama Anak TI Kita Kalah Sama ITB Kita Kalah Sama IPB Jarang Yang Jadi CEO Jarang Jadi Top Manajemen Paling Top Direktur HRD Atau Chief Human Capital Officer Kemudian Apa Harus Dilakukan Oleh Sajaran Psikologi Pertama Harus Memperhatikan Isu-isu Strategis Dalam Bisnis Gimana Kepandemi Covid Apa Kita Tetap Buka Apa Separuh Harga Gimana Gimana Proses Bisnis Dan Fungsi-fungsi Management Kita Kita Mesti Mengembangkan Sensitivitas Kita Apa Masalah Masalah Yang Terkait Dengan Bisnis Dan Kita Mesti Open Mind Ketika Kita Mengajukan Budget Kita Mesti Tahu Implikasi Hukum Ini Apa Apakah Rewan Harus Langsung Permanen Gimana Temporary Dulu Gimana Undang Perlakunya Gimana Harapan Management Kita Kita Tahu Banget Kemudian Pahami Bagaimana Situasi Ekonomi Bagaimana Bisnis Bagaimana Sosial Bagaimana Hukum Bagaimana Politik Bagaimana Lingkungan Sekarang Banyak Longsor Banyak Gempa Bumi Dari Zaman Dulu Sampai Zaman Now Gimana Sampah Itu Kita Harus Tahu Kemudian Harus Pede Rampil Berbicara Berkomunikasi Baik Lisan Maupun Tulisan Kesemua Level Dari Office Boy Office Girl Sampai Sampai Perusahaan Kita Mesti Mesti Miliki Visi Kedepan Kita Mau Jadi Apa Perusahaan Mau Jadi Apa Dan Jangan Pernah Berhenti Belajar Baik Secara Hard Kompetensi Maupun Soft Kompetensi Dengan Berbagai Hal Dan Tetap Memiliki Kepersendiri Mempunyai Spesialisasi Jadi Kita Spesialis Yang Generalis Generalis Spesialis Kita Ngerti Semua Tapi Kita Punya Kehurusan Di Dalam Psikologi Bisnes Jadi Kita Pede Di Omongin Kompetensi Apa Yang Bisa Dibangun Dalam Psikologi Kita Belajar Sedikit Kompetensi Banyak Teorinya Saya Ambil Sedikit Saja Bahwa Kompetensi Itu Menunjukkan Karakteristik Yang Mendasari Perilaku Yang Menggambarkan Motif Karakteristik Pribadi Atau Siri Khas Konsep Diri Nilai Pengetahuan Atau Keahlian Yang Dibawa Seseorang Yang Berkinerja Unggul Superior Performance Di Spencer Ada Dua Kompetensi Pertama Hat Kompetensi Yang Kedua Soft Kompetensi Kalau Hat Kompetensi Lebih Berperan Pada Keahlian Keterampilan Pengutuhan Pekerjaan Yang Kita Lakukan Kemampuan Menjelaskan Perilaku Individu Kelompok Dan Organisasi Kita Harus Tahu Individu Seperti Apa Kelompok Seperti Apa Organisasi Seperti Apa Kemudian Kemampuan Mengukur Perilaku Dan Kita Meramalkan Secara Ilmiah Jadi Kita Dukun Tapi Dukun Ilmiah Memprediksi Potensinya Kemudian Kemampuan Memberi Kontribusi Pada Pengumuman Organisasi Apa Yang Bisa Kita Berikan Apakah Kalau Nambah Cabang Langsung Nambah Orang Bisa Nggak Cabang Itu Tetap Dua Orang Sedikit Misalnya Atau Sebaliknya Kapan Kita Mesti Menciutkan Organisasi Itu Kita Harus Paham Kemudian Apalagi Kemampuan Menterjemahkan Kemampuan Penelitian Penelitian Artinya Apa Signifikasi Ini Artinya Apa Kemudian Kemampuan Melakukan Keterampilan Konsultasi Dan Bisnis Kita Mesti Tahu Kemudian Kemampuan Digital Teknologi Friendly Saya Simbah Simbah Sekarang Belajar Lagi Digital Saya Bajarnya Sama Cucu Bajarnya Sama Anak Sama Teman Bahkan Sama Mahasiswa Kemudian Apalagi Harus Dimiliki Kompetensi Ini Seorang Stadion Psikologi Harus Sensitif Dan Responsif Terhadap Perubahan Kita Harus Bisa Karena Kalau Tidak Berubah Kita Punah Kita Harus Flexible Agile Namanya Agility Kemudian Kepercayaan Terhadap Kemampuan Diri Terutama Untuk Memenuhi Tantangan Yang Akan Dihadapi Dan Kemampuan Untuk Menjelaskan Satu Tugas Dan Berhasil Jadi Kita Mesti Pede Bahwa Kita Bisa Apapun Kita Mau Hidup Itu Pilihan Dan Kita Memilih Sukses Untuk Dunia Akhirat Kemampuan Untuk Unlearn Dan Relearn Mana Ilmu Yang Udah Gak Pakai Lagi Kita Buang Tapi Kita Mesti Isi Dengan Ilmu Ilmu Baru Gak Boleh Berhenti Problem Solving Ini Penting Banget Menghadapi Konflik Menghadapi Segala Macem Cross Colaboration Ini Penting Banget Karena Sekarang Dunia Sudah Gaul Dengan Orang Asing Dengan Orang Cina Dengan Orang Amerika Orang Jepang Kita Mesti Bisa Kita Gak Bisa Hanya Membawa Budaya Sendiri Bahwa Suku Kita Kita Harus Open Berpikir Kritis Kreatif Dan Juga Kita Harus Memahami Bisnis Bisnis Acumen Kemudian Komunikasinya Efektif Networking Ini Penting Banget Ini Gak Bisa Dipelajari Dengan Kita Duduk Manis Kita Mesti Gaul Dengan Semua Orang Sehingga Kita Nanti Gampang Cari Kerja Kita Mau Cari Tempat Gampang Kita Mau Magang Gampang Mau Kerja Gampang Dan Yang Mesti Perhatikan Sekarang Selain Dari Industri 4.0 Ada lagi Era Society 5.0 Ini Adalah Sebuah Masyarakat Baru Yang Berpusat Pada Manusia Yang Menyeimbangkan Kemajuan Ekonomi Dengan Penyelesaian Masalah Sosial Malay Sistem Yang Sangat Mengintegrasikan Ruang Maya Dan Ruang Fisik Jadi Bisa Bisa Nanti Kita Gak Bisa Makan Di Restoran Gara Internet Kacau Internet Mati Kita Gak Bisa Beli Cash Kita Pake Internet Pake Screen Ini Adalah Masyarakat Yang Memang Terjadi Nah Ini Degas Di Jepang Kira Januari 2019 Dan Di Sini Dan Sosial Dengan Memanfaatkan Semua Pake Internet Tol aja Internet Mau makan Internet Beli Bensin Internet Mau Meeting Pake Internet Mau Seminar Internet Ada Artificial Intelligence Keserdasan Buatan Robot Dimana Mana Gak Tau Kemarin Saya Bila Konsultasi Pake Robot Bisa Enggak Ada Metaverse Misalnya Kemudian Big Data Data Besar Nanti Katanya KTP Juga Pake IKTP Semua Kemudian Robot Ini Nanti Menyaingi Kita Ada Dampak Positif Karena Muncul Model Bisnis Baru Yang Kita Masih Faham Kemudian Juga Muncul Profesi Baru Yang Kita Juga Menyesuaikan Dan Ini Juga Menjadi Solis Terbaik Untuk Menghasilkan Produk Produk Baru Tapi Dampak Negatif Nggak Sedikit Loh Banyak Profesi Lama Yang Sekretaris Sekarang Lingkungan Mulai Terancam Ada Gempa Ada Gunung Berapi Ada Segala Macem Yang Karena Kita Tidak Melihara Lingkungan Kemudian Juga Ada Distorsinya SDM Tidak Unggul Jadi Kalau Kita Nggak Belajar Terus Kita Nggak Kompeten Kita Nggak Bisa Beradaptasi Kita Nggak Mampu Bersaing Jadilah Kita Flow Mowing Item Jadi Kalau Di toko Barangnya Nggak Laku Diretur Ke Supplier Kita Nggak Boleh Kita Harus Jadi Fast Moving Item Kemudian Apa Yang Harus Kita Lakukan Juga Leadership Paling Nggak Kita Bisa Jadi Pemimpin Diri Sendiri Kita Berani Ngambil Keputusan Kita Tidak Takut Menghadapi Tantangan Siap Menghadapi Situasi Apapun Pemimpin Yang Hebat Harus Menghasilkan Pusahaan Hebat Harus Memiliki Dampak Yang Positif Influence Dan Impact Yang Positif Kemudian Language Skill Perlu Banget Ini Kumpulan Bahasa Inggris Dan Kalau Bisa Kalau Perlu Satu Lagi Bahasa Asing Apakah Bahasa Cina Karena Cina Menguasai Dunia Apakah Bahasa Jepang Atau Bahasa Lainnya IT Literacy Sudah Pasti Saya Yang Sudah Simba Simba Belajar Tiap Hari Saya Gaptek Sekarang Terpaksa Karena Pandemi Udah Nggak Bisa Lagi Ngelak Penal Penang Penang Kemampuan Dalam Menulis Merupakan Hal yang Penting Jadi Buah Pikiran Kita Ters Bisa Kita Tuangkan Bila Perlu Dalam Dua Bahasa Kemudian Apa Kemampaan Yang Diputukan Problem Solving Masalah Apapun Kita Harus Bisa Dan Critical Thinking Jadi Kita Jangan Hanya Menerima Aja Setiap Forma Satu Kita Kaji Jangan Menurut Aja Jangan Manut Aja Tapi Kita Berikan Yang Positif Kemudian Kreatif Nah Kemudian Apalagi Nah Ini Terapkan Bisnis Psychological Frame Ini Simsalabim Dari Mas Soni Dan Saya Sudah Terapkan Ternyata Ampuh Bener Kesimpulannya Apa Kesimpulannya Adalah Ini Menurut Mas Soni Dan Saya Sudah Membuktikan Kita Belajar Psikologi Itu Bagaimana Mempsikologikan Bisnis Dan Bagaimana Membisniskan Psikologi Jadi Kalau Dulu Ada Satu Akademik Sekretari Yang Susternya Itu Bila Anda Harganya Segini Kalau Tidak Segini Jangan Mau Kita Psikolog Juga Boleh Kita Mempunyai Standar Pelayanan Kita Kalau Tidak Segitu Kita Bukan Berarti Matre Tapi Kita Punya Standar Kemudian Psikologi Bisnis Sangat Berperan Dalam Berbagai Aspek Dan Sudah Pasti Memiliki Keunggulan Bersaing Karena Apa Karena Dia Belajar Macem Belajar Bisnis Management Belajar Behavioral Economic Belajar Strategi HR Belajar PO Dan Ada Pengalaman Dunia Kerja Yang Sangat Relevan Untuk Apa Untuk Mencapai Kinerja Organisasi Dan Individu Yang Ekselen Jadi Kita Tidak Mau Yang Medioker Kita Tidak Mau Yang Biasa Biasa Saja Kita Yang Luar Biasa Kita Yang Beyond Yang Berkelanjutan Karena Kalau Tidak Berkelanjutan Bisnis Tidak Jalan Melalui Apa Melalui Individu Kita Sendiri Jadi Kita Harus Menempa Terus Bagaimana Supaya Kita Kompeten Secara Individu Secara Tim Organisasi Sistem Dan IT Yang Tepat Ini Dari Segi Bisa Ekeleginya Dan Saya Akan Sedikit Tentang CHCL CHCL Ini Adalah Saudara Juga Dengan Reksi Karena Sama Human Capital Para HRD Manager Mereka Hanya Berkutak Di bidang Human Capital Mereka Lupa Mereka Satu 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 Perlatihan Untuk Masa Depan Apa Yang Kami Berikan Akan Memberikan Pelatihan Kepada Calon Peserta Di bidang Human Resource Menjadi Human Capital Yang Kompeten Knowledge Skill Behavior Dia Handel Dia Memahami Bisnes Dan Dia Siap Menjadi Partner Bagi Top Manager Bagi CEO Bagi Owner Dalam Apa Dalam Mengembang Fasilitator Orang 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 Kompeten Orang Orang Yang Berpengalaman Orang Orang Yang Sukses Di Berbagai Line Of Bisnes Sudah Terbukti Jadi Ini Sudah Bukan Kata Orang Tapi Sudah Terbukti Jadi Berbagai Bisnis Kita Kawinkan Kita Undang Dan Kita Desain Siapa Yang Mendesain PT Insan Profesial Mandiri Yang Ngetok Dipanggil Pro People Indonesia Didirikan Berdasarkan Kepertan Menteri Jadi Kami Ada Aspek Hukumnya Secara Hukum Dan Kami Muncul Pada 29 April 2020 Kami Hampir Ulang Tahun Yang Kedua Dan Kami Berkantor Di Daerah Dekat Citos Dan Kami Bekerjasama Dengan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila Dan Kami Juga Bekerjasama Dengan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pancasila Jadi CHCL Pro People Insan Profesial Mandiri Saudaraan Badun Sana Setelur Sama Fakultas Psikologi Pancasila PT Insan Profesial Mandiri Pro People Indonesia Didirikan Dengan Tujuan Untuk Meningkatkan Kompetensi Manusia Indonesia Terutama Di bidang SDM Kami Ingin Mencetak Manager SDM Yang Mumpuni Yang Tersertifikasi Serta Mengembangkan SDM Yang Profesional Jadi Kita Bisa Bersaing Dengan SDM Di luar Negeri Kita Bisa Bekerja Di Vietnam Kita Bisa Bekerja Di Malaysia Kita Bisa Bekerja Dimanapun Dan PT Insan Profesial Mandiri Di Didirikan Para Pejuang Pejuang Kompetensi Di bidang Psikologi Bisnis Di bidang Komunikasi Di bidang Kepemimpinan Di riset Dan Pengembangan Antara lain Orang-orangnya Mas Soni Antara lain Saya Ada lagi Mas Effendi Dari GE Yang sekarang Juga Pernah Di IBM Dan Ada lagi Pak Dasep Nah Kurikulum Ini Dibuat Berdasarkan Jadi Kurikulumnya Bukan Abal-Abal Bukan Kaleng-kaleng Kurikulumnya Bener-beneran Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 307 Tahun 2014 Yang telah Menetapkan SKKNI Apa itu SKKNI? Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Di bidang SDM Kemudian Disempurnakan Dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 149 Jadi Ada yang Baru lagi Tahun 2020 Tentang Penetapan SKKNI Jasa Profesional Ilmiah Teknis Golongan Pekok Aktivitas Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen Bidang SDM Jadi kami Ini Dapat Dipercaya Kami Kompeten Di bidang Kami Nah Untuk Itu Kita juga Bekerjasama Dengan LSP Jadi Setelah Anda Mengikuti Di CHCL Ini Anda Akan Disertifikasi Oleh LSP Lembaga Sertifikasi Profesi Yang telah Mendapat Pengesahan Dari BNSP Dan Menyelenggarakan Skema Sertifikasi Nah Apa itu RPK nya Kalau di Kampus Ada RPS Kami Ada RPK Rencana Pembelajaran Kompetensi Pertama Pembukaan Kuliah Umum Biasanya Ini Masoni Yang Isi Bisa Juga Dari Rektor Pancasila Di CHCL Yang Program Pertama Yang Mbak 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 Ikut Itu Rektor Pancasila Yang Membuka Kemudian Kita Belajar Strategi Perencanaan SDM Habis itu Ada Presentasi Tugasnya Karena Kita Nanti Waktu Sertifikasi Portofolio Itu Dilihat Kemudian Kita Amen Par Planning Ini Juga Ada Kuliahnya Dan Ada Presentasi Tugas Portofolio Apa Kemudian Pengembangan Organisasi Bicara Analisa Jabatan Bicara Beban Kerja Bicara Bisnis Proses Bicara Penggajian Jadi Job Evaluation Ada Presentasi Tugasnya Juga Kemudian Pembelajaran Dan Pengembangan SDM Sini Ada Training And Development Ada Presentasi Tugas 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 Kemudian Ada Pengelolaan Karir Bagaimana Membangun Karir Kemudian Manajemen Talenta Talent Management Semua Dengan Presentasi Tugas Dan Didaskan Pada Portofolio Kemudian Ada Lagi Yang Namanya Industrial Relation Atau Hubungan Industrial Employee Relation Terkait Dengan Undang Yang Baru Sekarang Ini Kemudian Ada Pengelolaan Kinerja Dan Remunerasi Ini Jantungnya Human Capital Ada Layanan Administrasi Sistem Informasi Ini Penting Juga IT Untuk Mengatur Semuanya Kemudian Soft Competency Ini Yang Mengajar Mas Soni Kita Harus Mempunyai Soft Competency Yang Tinggi Fungsi Fungsi Bisnes Nah Disinilah Keunggulan CHCL Kalau Program Lain Itu Kita Ada Marketing Kita Ada Operasinya Kita Ada Informasinya Kemudian Kita Juga Ada Presentasi Proyek Perubahannya Breakthrough Apa Proyek Yang Kita Kerjakan Di Company Kita Itu Nanti Akan Dipresentasikan Dan Kalau Langkah-langkah Ini Dilakukan Saya Jamin 99,9% Anda Akan Dinyatakan Kompeten Karena Sebelumnya Ada Preview Proses Sertifikasi Dilakukan Oleh LSP MSDM Dan Ada Graduation Termasinya Kemudian Apa Kaitannya Dengan Reksus Nah Ini Dia Ini Adalah Setelah Lurus Program Reguler Khusus Dapat Mengikuti CHCL Program Dan Beberapa Mata Kuliah Fakultas Psikologi Universitas Pancasila Reguler Khusus Dapat Dikonversikan Disesuaikan Dengan Portfolio Karena Di Reksus Ini Nanti Yang kuliah Tidak Hanya Mahasiswa Biasa Tapi Mahasiswa Luar Biasa Ada Ada Sudah Kerja Ada Polisi Tentara Nah Ini Pasti Memiliki Portfolio Nah Ini Nanti Akan Kita Kawinkan Jadi Nanti Anda Tidak Harus Full Ada Rekognisi Pengalaman Lampau Nah Kapan Program CHCL 3 Akan Diadakan Nah Ini Tanggal 11 Mei Sampai 10 Agustus Insyaallah Akan Diadakan Dalam Dua Versi Pertama Versi Full 26 Kali Pertemuan Dari Setengah 7 Sampai Itu Hari Rabu Dan Jumat Kita Masih Pakai Online Karena Masih Ada Pandemi Ada Omicron Dan Katanya Omicron Sudah 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 Per Cluster Jadi Tidak Perlu Ikut Per Cluster Tapi Nanti Dari Cluster Kompeten Anda Boleh Ikut Sertifikasi Inilah Sedikit Sharing Saya Mohon Maaf Kalau Ada Kekurangan Atau Kelebihan Nanti Kita Bisa Diskusi Selamat Siang Selamat Siang Terima Kasih Bumi Alhamdulillah Izin Wrap up Sedikit Dari Apa Yang Ibu Sampaikan Tadi Menarik Sekali Ada 6 Catatan Penting Dalam Diskusi Kita Di Hari Ini Ibu Sampaikan Bahwa Kalau Kita Bicara Bisnis Itu Tadi Ibu Katakan Adalah Transaksi Yang Perus Dan Mungkin Kalau Bahasa Saya Bisnis Itu Urusan Jadi Kalau Kita Bicara What's Your Business Apa Urusan Kamu Nah Itu Setiap Urusan Adalah Bisnis Jadi Bagaimana Kita Melihat Bisnis Itu Adalah Segala Aktivitas Untuk Kita Menyelesaikan Urusan Kita Termasuk Dalamnya Transaksi Kemudian Sustainability Dan Sebagainya Kemudian Ibu Menjelaskan Di Psikologi Itu Ya Benar Bu Jadi Psikologi Itu Adalah Ilmu Dasar Sehingga Kalau Namanya Ilmu Dasar Itu Kayak Warna Dasar Aja Bu Mau Ditaruh Mana Mana Ya Dia Membentuk Warna Baru Jadi Memang Sebenarnya Psikologi Sebagai Ilmu Dasar Ini Kalau Mau Didekatkan Dengan Yang Namanya Management Ya Jadilah Mau Didekatkan Sama Ekonomi Ya Jadilah Jadi Ini Yang Sebutkan Bahwa Bagaimana Psikologi Karena Tidak Kalau Misalnya Tidak Ada Orang Tidak Ada Psikologi Gampangnya Begitu Aja Jadi Kalau Sekarang Mungkin Nanti Apa Namanya Di Bisnis Tahun Depan Tidak Ada Orang Ya Mungkin Psikologi Tidak Ada Tapi Jangan Salah Bahwa Di Balik Semua Robot Robot Itu Di Belakangnya Ada Orang Ya Itu Yang Kedua Bedanya Psikologi Of Bisnis Dan Bisnis Psikologi Jelas Tadi Bumi Sampaikan Kalau Psikologi Of Bisnis Bagaimana Peran Psikologi Dalam Bisnis Sedangkan Kalau Bicara Bisnis Psikologi Itu Bagaimana Justru Kita Mengempower Psikologi As a Bisnis Bahwa Every Single Activity Of Psikologi Itu Ada Di Tiap Darah Di Bisnis Jadi Kenapa Kita penting Untuk Buat Job Analisis Kalau Mungkin Kalau Kita Diajarkan Psikologi Of Bisnis Mungkin Kita Kamu Harus Bikin Job Analisis Tapi Ketika Kita Bicara Psikologi Bisnis Psikologi Kita Harus Tahu Kenapa Job Analisis Perlu Kita Design Karena Ini Akan Bicara Jantungnya Jantungnya Remunerasi Kalau Di C Saya Tidak Katakan Itu Hal Berbeda Saya Setakat Juga Bu Bahwa Semua Itu Akan Berpusat Pada Job Analisis Sehingga Kalau Tidak Dilakukan Dengan Saksama Itu Kenanya Di Macem-macem Nah Ini Yang Kita Harus Tahu Why Bahkan Demotivasi Orang Motivasi Orang Dan Sebagainya Itu Adalah Di Job Analisis Jadi Bukan Cuma Matter of Kertas Yang Kita Tuliskan Pekerjaan Kemudian Copy Paste Mungkin Nah Perusahaan Saya Sama Dengan Perusahaan Dia Tengkelin Aja Gak Seperti Itu Nah Ini Yang Mungkin Kita Perlu Why Di Psikologi Ini Penting Seti Keputusan Itu Akan Berimplikasi Pada Psikologi Seseorang Itu Poin Duanya Yang Ketiga Adalah Skema Psikologi Bisnis Yaitu ITOS Individual Team Organization Dan Society Jadi Itu Jelas Sekali ITOS Jadi Nanti Ada Ranah Individual Gimana Nanti Arah Team Dan Organisasi Dan Society Jadi Bu Umi Sudah Jelaskan Sangat Luar Biasa Dan Kemudian Lanjut Lagi Dengan Kompetensi Nah Kompetensi Tadi Udah Jelaskan Banyak Sekali Saya Cuma Mengambil Satu Insight Terkait Dengan Yang Poin Kelima Yaitu Leadership Jadi Kompetensi Leader Itu Cuma Tiga Esensialnya Yaitu Bagaimana Thinking Dan Problem Solving Kemudian Yang Kedua Decision Making Dan Komunikasi Sebenarnya Leader Itu Cuma Tiga Kompetensi Intinya Nanti Mungkin Teman Teman Bisa Banyak Belajar Dengan Bu Umi Dan Yang Keenam Ini Koneksitasnya Dengan CHCL Jadi Bukan Sekedar Sertifikat Ijazah Saja Yang kita Meliki Tapi Kita Berbarengan Juga Di saat Yang Sama-sama Di waktu Yang Sama Kita Bisa Meraih Sertifikasi Kompetensi Yang Insya Allah Dicanangkan Oleh Presiden Itu Kita Harus Punya Sertifikasi Kompetensi Nah Dengan Begitu Lengkaplah Sudah Bukan Cuma Sisi Knowledge Yang Kita Miliki Tapi Juga Kita Punya Portofolio Yang Diakuisisi Atau Yang Diakui Oleh Negara Melalui BNSP Dengan Adanya Sertifikasi Kompetensi Penisitas Tuntas Enak Jadi Pas kerja Sudah Tidak Ragu Dan Sudah Tidak Lagi Baik Dari Sisi Konsep Baik Sisi Skill Sudah Diakui Sertifikasi Dan Sisi Implementasi Jadi Sudah Tidak Lagi Para CEO Ragu Seperti yang Bu Umi cerita Tadi Sebuah Kabel Di Apa Namanya Perusahaan Kabel Itu Merekrut Salah Satunya Dan ketika Sudah Tahu Pem Ini Akan Tidak Memberikan Masalah Ini Akan Memberikan Suhasis Oke Baik Pak Sabam Terima kasih Sabar Pak Sabam Nanti Selamat Pagi Pak Sabam Nanti Kita akan Sharing Diskusinya Di Belakang Aja Izin Atau Mau Ada yang Sampaikan dulu Pak Sabam Mau gak Pak Sabam Gak apa-apa Saya nunggu aja Pak Setah Halo Umi Apa kabar Selamat Pak Sabam Utajul Kabar Baik Saya tunggu aja Pak Setah Terima kasih Ya Terima kasih Pak Sabam Thank you Ya Baik Kita Ucapan terima kasih Dulu pada Bu Umi Dan nanti Bu Umi tetap Stay dalam Diskusi kita Ijinkan saya Mewakili Universitas Pancasila Memberikan ucapan terima kasih Berupa sertifikat Kepada Bu Umi Ya Monggo nanti Bisa di Spotlight Sertifikatnya Dengan Bu Umi Jadi bisa dipoto Terima kasih Mas Setah Saya terima dengan baik Terima kasih Bu Umi Mudah-mudahan Apa yang Bu Umi Sudah sampaikan Itu akan memberikan Banyak manfaat Nanti Pak Sabam aja Udah gak sabar Untuk menanti Saya juga Pasti akan menampung Banyak pertanyaan Nanti setelah ini Nanti kita dengarkan Bagaimana Kak Monica Yang akan Apa namanya Memberikan Praktisnya Di lapangan Ketika ilmu ini Diterima Diserap Disertifikasi Diimplementasi Kayak apa Apakah Apakah Ada kendala gak Karirnya mentok kah Atau justru Karirnya cepat banget Naiknya Usia muda Sudah jadi Manager Training and Development Di satu perusahaan Logistik yang Luar biasa Baik Terima kasih Bu Umi Sekali lagi Mohon maaf Jika ada hal-hal Yang kurang berkenan Kita tetap stay ya Bu Nanti ada hal-hal Nanti kita bisa Disisi lagi Baik Izinkan saya Sebelum memperkenalkan Kak Monica Izinkan saya Memberikan Tadi apa yang menjadi Keunggulan Di kelas regusus Bisa diputarkan Di dalam Ruangan ini Silahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke Ada suaranya Terima kasih Baik Kita Sambut untuk diskusi kita di hari ini Dengan namanya Kak Monik Kak Monik ini adalah Terdulu teman belajar saya Saya banyak belajar dari beliau Banyak diskusi dengan beliau Tidak terasa ya Kak Monik Sekarang sudah Jauh melampaui Pada saat kita diskusi Saat kita ngobrol Dan sebagainya Dan saya bersyukur sekali Saat ini bisa menemani Menjadi kolega Menjadi mitra Dan bisa Ikut sharing juga Di acara Di siang hari ini Monggo profilnya Kak Monik Dipersilakan Monika Rahayu Widodo SPSI CHCL Menempuh pendidikan S1-nya Di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila Pada tahun 2015 sampai 2019 Semasa kuliah Mbak Monika aktif berorganisasi Hingga berhasil menjadi lulusan Fakultas Psikologi Dengan achievement terbaik Di bidang non-akademik Saat ini Mbak Monika menjabat sebagai Manager Training and Development Di JNT PT Global Jet Cargo Bogor Supervisor Management Sumber Daya Manusia Di Badan Nasional Sertifikasi Profesi Serta merupakan Certified Human Capital Leader Monika Rahayu Widodo S Oke terima kasih Ya Kak Monik Selamat siang Bisa disapa dulu Selamat siang Mas Eka Selamat siang Ibu Umi Selamat siang semuanya Monggo Kak Monik Selamat siang Bisa melanjutkan Apa yang tadi Ibu Umi sudah sampaikan Monggo disampaikan Apa-apa saja di lapangan Yang menjadi challenge ya Apakah tadi Ibu Umi itu Tadi kan mengatakan perlu di update lagi nih Kalau perlu di challenge lagi Kalau memang harus kita perbaiki Skemanya kita perbaiki Monggo Kak Monika Oke baik Terima kasih banyak Untuk kesempatannya Untuk waktunya Saya sangat bersyukur Bisa sharing disini Bersama rekan-rekan semua Dan tentunya Kepada dosen-dosen saya Terima kasih banyak Karena berkat Mas Eta Ibu Umi Dan seluruh dosen Fakultas Psikologi Pancasila Saya bisa berada di titik sekarang ini Nah oleh karenanya Saya mohon izin Untuk bisa sharing PowerPoint Ini ada sedikit PowerPoint yang saya buat Ya Terlihat ya Sudah terlihat Sudah Terdengar dengan jelas ya Jelas Jelas Baik Di awal tadi Ibu Umi sudah menyampaikan Secara luar biasa Lengkap Jelas Terkait dengan Apa sih Psikologi bisnis itu Seperti itu Nah sekarang Saya di bidang Saat ini Secara profesional Psikologi bisnis Sangat berpengaruh Pada jenjang karir saya Dalam kehidupan pribadi saya Dalam kehidupan profesional saya Seluruhnya sangat berpengaruh Oleh karenanya Di sini Saya juga Mengusung tema yang sama Yaitu Penerapan psikologi bisnis Secara praktis Baik Nah Karena di sini tadi Sharing ya Jadi sifatnya lebih sharing Saya bicara di sini Bukan artinya saya Lebih baik Daripada semua Yang ada di sini Saya masih dalam Tahap belajar Seperti itu Ya di sini Kalau misalnya Saya bertanya Dua pertanyaan Dikit aja kok Hanya dua pertanyaan Yang pertama adalah Apa yang membuat Hidup Anda berarti Yang kedua adalah Apa yang Anda Pahami terkait Dengan mimpi Ya Coba sekarang Saya minta renungkan Mungkin di sini Ada adik-adik Dari Pancasila sendiri Bisa untuk sharing Seperti itu Atau Saya tunjuk Coba Damara Ada Damara di sini Halo 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 Damara Gimana kabarnya sehat Sehat kak Sehat kak Sehat Alhamdulillah Boleh jawab pertanyaan Yang ada di slide ini Enggak Apa Hidup Anda berarti Itu satu Yang kedua adalah Apa yang Anda pahami Terkait dengan mimpi Kalau saya pribadi Mimpi itu Mimpi itu sebenarnya Sebuah jembatan Sebuah jalan baru Yang membuat saya lebih maju Kalau menurut saya itu kak Oke Jadi indikatornya yang pertama adalah Kenapa hidup Mbak Damara Mbak Damara lebih berarti Sebab Mbak Damara Tujuannya adalah Ingin memiliki Kemajuan dalam diri Seperti itu ya Dan mimpi itu adalah Jalan untuk mencapai Kemajuan itu gitu Ya Benar Oke Nah Dari simpulan itu Apa yang menjadi Tujuan Nah Tadi kan sudah Dijawab pertanyaannya ya Sekarang simpulkan Saudara-saudara semua Apa yang menjadi Tujuan hidup Anda Kemudian Mengapa Anda mengikuti Webinar ini Tentu Rekan-rekan di sini Sudah menginvestasikan Waktu Seperti itu Tenaga Pulsa Ya Untuk bisa berkesempatan Sharing Dan mengikuti sesi ini Silahkan bisa dipikirkan Ya Oke Saya lanjut Nah Tadi dari dua pertanyaan itu Saya ingin Sharing Terkait dengan hal ini Kepemimpinan Ya Ada yang tahu Kata dasar dari kata Kepemimpinan Apa Kebanyakan orang Hanya berpikir Kepemimpinan itu Kata dasarnya adalah Pemimpin Pimpinan Atau hal lainnya Namun Di perusahaan JNT ini Ya Di sekolah Psikologi bisnis Bersama guru-guru saya Saya baru paham Apa yang dimaksud Dengan kepemimpinan Kepemimpinan itu Kata dasarnya Bukan pemimpin Bukan pimpinan Tapi kata dasarnya Adalah mimpi Seperti itu Jadi kalau misalnya Saya bisa sharing Kok bisa ya Saya yang usianya Masih Dibilang orang Sangat belia Masih di dewasa awal 24 tahun Saya sudah menjabat Posisi manager Di sebuah perusahaan Internasional Karena Yang saya pahami Adalah terkait Dengan ini Mimpi Jadi pemimpin itu Adalah orang yang Paling Ini sejalan dengan Apa itu Psikologi bisnis ya Karena saya belajar Sangat banyak belajar Terkait dengan Kepemimpinan Di psikologi bisnis Hal yang paling Saya sangat syukuri Bisa bergabung Di Universitas Pancasila Adalah Mempelajari Psikologi bisnis ini Makanya dulu Kalau boleh cerita Sewaktu saya kuliah Ketika Mas Seta Sedang Ada kelas Ketika Ibu Umi Sedang ada kelas Saya pasti duduknya Paling depan Dan sering Mengajukan pertanyaan Bener gak Mas Ibu? Bener banget Paling rajin Mbak Monica Karena Itu tadi Saya bisa Melihat mimpi Bahwa Beliau-beliau ini Mengajar dengan Penuh mimpi Ada visi Di sana Ada kebaikan Di sana Jadi Jadi Inilah Yang saya temukan Ketika kita Memiliki mimpi Apapun bisa kita Gapai Karena Bukannya kita Enggak mampu Untuk capai Cuman belum tahu Caranya Dan psikologi bisnis ini Di banyak Mata kuliahnya Di banyak Kompetensinya Itu Menghantarkan saya Hingga di posisi Saat ini Kalau misalnya Saya pribadi Ditanya Apa yang membuat Hidup saya berarti Ketika Saya masih duduk Di mahasiswa Atau Di SMA Bahkan Waktu sekolah Saya pernah Bertanya Kepada Kakak saya Kakak saya Kebetulan Beliau juga Adalah seorang Manager Di perusahaan Internasional Bayer Beliau juga Menjadi manager Termuda Di perusahaannya Dan Saya Sewaktu saya Kecil Saya pernah Bertanya Seperti ini Saya melihat Beliau itu Jadi Ketua terus Selama Sekolah Jadi ketua OSIS Ketua Apa Ketua Pramuka Ketua PMR Seperti itu Saya melihat Beliau itu Keringetan Sampai Lelah Dan saya Tanya Kenapa Kok Mas mau Capek-capek Kayak gini Buat orang lain Kayak gitu Dan Beliau cuma Bilang Seperti ini Ya Karena Jadi pemimpin Itu Menyenangkan Kita bisa Nolong Banyak orang Itu Jawaban yang Membuat saya Ternyang-nyang Sampai akhirnya Saya punya Mimpi Seperti itu Apapun Dimanapun Saya ingin Jadi pemimpin Dan Kembali lagi Kepertanyaan Kedua Apa yang Anda Pahami terkait Dengan Mimpi Itu Saya temukan Di kata ini Kepemimpinan Itu sendiri Jadi Leadership Adalah Bagian dari Mimpi saya Jadi kalau Misalnya Saudara Nanya Kok saya Hidup saya Flat-flat Aja ya Kok saya Secara Profesional Karir saya Nggak pernah Naik ya Kok saya Secara Kehidupan Apa Edukasi Akademisi Saya IPK Saya Segini-segini Aja Coba Ditanya Kedalam Diri Apakah Saudara Memiliki Mimpi Punya Dream Itu Sendiri Ya Oke Kita Lanjut Oke Apakah Ada Kaitannya Antara Psikologi Bisnis Dengan Karir Impian Anda Dari Pertanyaan Itu Siapa Yang Mau Jawab Boleh Silahkan Karena Ini Sesinya Lebih Pada Sharing Ya Mungkin Brian 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 Disini Halo Ada Brian Saudara Brian Ada Gak Ada Oh Hadir Ya Oke Mau Bertanya Boleh 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 Bisa Dijawab Pertanyaan Ini Apakah Ada Kaitannya Antara Psikologi Bisnis Dengan Karir Impian Anda Halo Brian Kira-kira Ada Gak Kaitannya Tes Tes Sinyal Mungkin Iya Rilet Intinya Mas Brian Boleh Sinyal Kayaknya Ada Sinyal Kak Monique Oke Disini Siapa Yang Mau Share Mungkin Disini Ada Para Senior Juga Bisa Berkenan Untuk Sharing Apa Kaitannya Antara Psikologi Bisnis Dengan Karir Impian Anda Tadi Kan Di Awal Kita Sudah Mengetahui Apa Yang Disebut Dengan Psikologi Bisnis Apa Psikologi Bisnis Manfaatnya Seperti Itu Nah Sekarang Kita Sebelum Masuk Kepeng Aplikasian Saya Ingin Tahu Dulu Jawaban Dari Saudara Saudara Disini Mungkin Disini Ada Satu Mungkin Bisa Dipilihkan Oleh Pas Eta Boleh Kak Monik Izin Nanti Supaya Ini Lebih Netral Selah Disampaikan Gambaran Oleh Bumi Psikologi Bisnis Kemudian Komentarnya Apa Sehingga Bagaimana Psikologi Bisnis Tadi Yang Sudah Diurekan Oleh Bumi Bisa Mendapatkan Mengejar Karir Impian Oke Oke Mungkin Izin Untuk Sharing Mungkin Kalau Berkenan Pak Novi Mungkin Pak Novi Priyana Mbak Novi Priyana Disini Ada Novi Bapak Ya Pak Novi Monggo Bu Monica Terima Kasih Atas Kesempatannya Untuk Menyampaikan Pendapat Mungkin Pak Seta Ya Terkait Dengan Psikologi Atau Penghususannya Dalam Bidang Bisnis Dan Juga Terkait Dengan Impian Tentunya Saling Terkait Ya Kalau Dari Sisi Kami Yang Di Apa Namanya Sebagai Pekerja Mungkin Pak Bahwa Memang Bagaimana Impian Impian Dari Dari Seorang Pekerja Untuk Memperoleh Karir Yang Lebih Apa Namanya Yang Lebih Tinggi Atau Lebih Sesuai Dengan Harapan Ya Tentunya Bagaimana Pemahaman Kita Untuk Terus Melakukan Pengembangan Pengembangan Dalam Dari Sisi Pribadi Sendiri Maupun Pengembangan Dari Sisi Rekan Rekan Di Lingkungan Kami Begitu Nah Mungkin Kami Yang Sudah Lama Tidak Bersinggungan Dengan Teori Di Kampus Kurang Lebih Kalau Di Itu Saya Sekitar Hampir 20 Tahun Lulus Kuliah Jadi Memang Teori-teori Yang ada Di kampus Itu Mungkin Sudah Sedikit Ini Tidak Hapal Lagi Tapi Dari Artian Dari Sisi Praktek Bahwa Memang Ketika Kita Memiliki Mimpi Untuk Memperoleh Yang Lebih Baik Tentunya Bagaimana Kita Selalu Meningkatkan Dan Mengembangkan Kapasitas Kita Tadi Kalau Bu Umi Sampaikan Bahwa Ilmu Psikologi Itu kan Ilmu Dasar Dan Terkait Dengan Perkembangan Teknologi Saat ini Ada Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0 Itu juga Memang Membutuhkan Tantangan Dimana Bagaimana Saat ini Kita Menyikapi Dinamika 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 Di dalam Bisnis Atau Hubungan Dengan Orang Lain Dan Instansi Lain Itu Dengan Sebuah Teknologi Betul Tadi Bahwa Kita Tidak Bisa Mengikuti Trend Seperti Sebelum Sebelumnya Yang Lebih Apa namanya Lebih Manual Tapi Lebih Harus Mengikuti Perkembangan Zaman Dan Teknologi Mungkin Begitu Mbak Bu Monica Terkait Dengan Bagaimana Mimpi Psikologi Dan Karir Kita Dalam Praktiknya Intinya Menurut saya Bagaimana Kita harus Selalu Mengembangkan Kapasitas Kita Sebagai Pribadi Maupun Orang Lain Di Sekeliling Kita Terima Kasih Terima 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 kasih Banyak Bagus Sekali Jawabannya Saya Terkesan Betul Seperti Yang Dikatakan Dengan Pak Novi Tadi Psikologi Bisnis Membahas Terkait Dengan Banyak Aspek Banyak Hal Dan Berkolaborasi Dengan Banyak Ilmu Seperti Itu Psikologi Bisnis Ini Bukan Ilmu Bisa Berdiri Seperti Manajemen Bisnis Development Dan Lain Sekarang Ini Dia Bahasan Utama Bisnis Development Sama Dengan People Development Bidang Konseprasi Saya Di Dunia Profesional Sekarang Sebagai Seorang Manager Adalah People Development Saya Memegang Sebuah Divisi Training And Development Dan Itu Menaungi Banyak Divisi Seluruh Divisi Perusahaan Dari Sistem Penilaian KPI K Performance Indikator Hingga Melakukan Ritual Development Juga Kalau Misalnya Tadi Kan Kita Membahas Yang Ungguh Adalah Yang Memiliki Dengan Psikologi Bisnis Betul Tadi Ibu Umi Sempat Cerita Bahwa Beliau Diminta Untuk Merekrut Tidak Karyawan Yang Memiliki Kompetensi Yang Wah Luar Biasa Saingannya Sampai Universitas Negeri Terkenal Swasta Terkenal Dan Universitas Pancasila Yang Diterima Yang Mana Universitas Pancasila Jujur Saya Juga Nggak Nyangka Sama Sekali Saya Nggak Pernah Ada Kepikiran Bahwa Saya Bisa Mencapai Kofisi Saat Ini Ada Saya Melihat Figur Dosen Saya Waktu Kuliah Saya Saya Ingin Menjadi Seperti Beliau Saya Ingin Bermanfaat Seperti Beliau Tapi Nanti Mungkin Di Usia 30 Tahun Ke Atas Tapi Entahlah Takdir Berkata Lain Yang Hanya Saya Pahami Adalah Tadi Kata Dasar Kepemimpinan Adalah Mimpi Saya Hanya Berfikir Bagaimana Saya Bisa Bermanfaat Untuk Sebanyak Mungkin Orang Dan Bisa Menyenangkan Diri Saya Membuat Hidup Saya Lebih Berarti Ya Dosen Saya Sewaktu Di Pancasila Pernah Mengatakan Misaitan Sendiri Bahwa Jadilah Yang Menyuburkan Tanah Jadilah Orang Yang Mampu Untuk Menyuburkan Bukan Hanya Bermanfaat Namun Menyuburkan Tanah Itu Sumber Kehidupan Buat Lingkungan Di Sekitarnya Dari Manusia Dari Hewan Dari Mikroba Dan Semacamnya Hingga Bakteri Sekalipun Itu Hidup Dari Selalu Prinsip Itu Hingga Saat Ini Dan Ketika Kita Bekerja Dengan Passion Kita Bekerja Dengan Hati Tuhan Itu Maha Melihat Terlebih Kita Berdoa Karena Sumber Keajaiban Itu Adalah Doa Apa Yang Kita Ucapkan Itu Sama Dengan Apa Yang Kita Yakini Dan Saat Kita Meyakini Hal Itu Perilaku Kita Akan Mengarah Kepada Mimpi Atau Kepercayaan Kita Jadi Saya Harap Disini Rekan Rekan Adik Adik Semua Punya Dulu Keyakinan Punya Dulu Mimpi Karena Kalau Misalnya Kamu Hidup Dengan Waktu Yang Sama Aja Dengan Orang Lain Sama Sama Dalam Satu Hari Dikasi 24 Jam Tapi Kamu Ngejalan Ini Tanpa Adanya Mimpi Ya Buat Apa Gitu Buat Apa Apa Bedanya Kamu Sama Pohon Yang Ada Di Samping Di Samping Rumah Pohon Di Samping Rumah Jadi Masih Bisa Bermanfaat Buat Ngeduhkan Orang Buat Burung Singgah Buat Rumah Untuk Semut Dan Lain Semacam Masa Kita Manusia Yang Diberkahi Akal Dan Lain Semacam Kita Bermanfaat Kembali Lagi Ketopik Pembahasan Utama Business Development Is People Development Kenapa Karena Ini Dia Saya Mau Masuk Ke Analogi Ini Kalau Misalnya Saudara Saudara Lihat Di Depan Saudara Ini Ada Yang Namanya Mesin Produksi Saya Mau Tanya Dulu Kira Kira Harganya Berapa Ini Ada Nada Nada Boleh Dijawab Kira Kira Harga Mesin Produksi Dari Sebuah Mobil Itu Berapa Mesin Produksi Ini Kalau Mesin Mungkin Mahal Berapa Kira Kira Ditebak Coba Mungkin 1M 1M Yakin Mungkin 1M Padahal Harga Mesin Seperti Ini Bisa Lebih Dari 2 Sampai 3M Misalnya Disini Samping Gambarnya Ada Pertanyaan Seberapa Besar Peran SDM Dalam Proses Bisnis Nah Sekarang Saya Mau Tanya Seberapa Besar Peran SDM Dalam Proses Bisnis Kira Kira Kalau Dari Rental 0 100 Perannya Seberapa Besar Dalam Proses Bisnis 90% Karena Sampai SDM Mesin Yang Mau Semahal Apapun Tidak Tidak Jalan Betul Setuju Banget Dapat 2 Juta Rupiah Dalam Oke Terima kasih Banyak Mbak Nada Untuk Jawabannya Betul Sekarang Kalau misalnya Kita lihat Fenomena Faktual Apalagi Kita Sudah Dua Tahunan Mengalami Pandemi Covid Yang Tadi Bu Umu Bilang Ada Omikron Sekarang Ada Anaknya Lagi Waduh Banyak Kaum Muda Dirumahkan Kita Pengangguran Meningkat Drastis Seperti Itu Padahal Indonesia Sedang Mengalami Bonus Demografi Apa yang disebut Bonus Demografi Adalah Bonus Yang betul-betul Sangat Diidamkan Oleh Seluruh Negara Di Dunia Why Kenapa Karena pada Bonus Demografi Itu Penduduk Usia Produktifnya Lebih Tinggi Dibandingkan Penduduk Usia Non Produktif Indonesia Sedang Mengalami Itu Jadi Kalau Misalnya Semua Covid Itu Sangat Menghalangi Interaksi Secara Langsung Otomatis Semua Mengandalkan Mesin Sekarang Kalau Misalnya Balik Pada Pertanyaan Di Depan Saudara Seberapa Besar Peran SDM Dalam Proses Bisnis Betul Sangat Besar Secanggih Apapun Alatnya Kalau Misalnya SDM Tidak Kompeten Dia Tidak Mampu Beradaptasi Dia Tidak Memiliki Pengetahuan Memiliki Pengetahuan Belum Tentu Mampu Untuk Mengaplikasikan Setuju Memiliki Pengetahuan Belum Tentu Mampu Untuk Mengaplikasikan Tapi Orang Pasti Dia Memiliki Pengetahuan Karena Apa Proses Dia Bisa Menjelaskan Dia Bisa Melakukan Penyelesaian Masalah Itu Secara Berulang Sekarang Kalau Misalnya Di Sini Secanggih Apapun Tadi Mesinnya Harga 3M Saudara Buka Bisnis Sebagai Seorang CEO Misalkan Atau Tidak Usah CEO Anggaplah Saudara Seorang E-commerce Toko Online Pembuka Toko Online Tapi Saudara Mempekerjakan Orang Yang Dimana Saudara Yang Dimana Orang Itu Aja Tidak Tau Apa Yang Disebut Dengan Shopee Apa Yang Disebut Dengan Tokopedia Bagaimana Cara Mengoperasionalkan Handphone Kayak Gitu Kira-kira Bisnis Saudara Berkembang Gak Ya Kira-kira Bisnis Saudara Berkembang Gak Gak Sama Tadi Mbak Nada Dia bilang Kok Sampai 90% Ya Betul Betul 90% Kita Mempekerjakan Karyawan Yang Tidak Kompeten Yang Dia Aja Gak Bisa Mengoperasionalkan Bagaimana Cara Penggunaan Alat Ini Ngerti Tombol Turn Off Nya Gak Tahu Dimana Mana Proses Produksi Kita Jalan Gak Nah Itu Dia Yang Perlu Dipahami Dan Di Psikologi Bisnis Ini Saudara Bisa Mengerti Dari A Sampai Z Apalagi Dengan Masuk Program CHCL Itu Luar Biasa Banget Jujur Aja Karir Saya Bisa Naik Benar Benar Drastis Karena Program CHCL Ini Saya Bisa Dapat Sertifikasi BNSP Karena Saya Dibimbing Dengan Sangat Luar Biasa Dengan Sangat Penuh Kesabaran Oleh Dosen Dosen Saya Yang Menjawab Pertanyaan Saya Yang Itu Mas Sabar Itu Nanya Lagi Gak Nanya Lagi Tapi Sabar Dengan Kesabaran Beliau Kesabaran Mas Seta Bu Umi Kayak Gitu Alhamdulillah Banyak Orang Termasuk Saya Banyak Mahasiswa Mahasiswa Di Pancasila Yang Mencapai Mimpinya Dan Ini Dia Yang Perlu Coba Kenapa Gak Bisa Ini Dia Yang Perlu Kita Pahami Bersama Apalagi Ini Tadi Saya Sudah Sempat Cerita Sekarang Teknologi Eranya Itu Bukan 4.0 Lagi Tapi 5.0 Dimana Kecerdasan Buatan Itu Mendominasi Kehidupan Manusia Saat Ini Artificial Intelligence Ini Sudah Gak Bisa Dipungkiri Lagi Seluruh Perusahaan Perusahaan Yang Lingkupnya Sudah Besar Ini Mengandalkan Teknologi Ini Luar Biasa Lebih Lebih 50% Bisnis Prosesnya Mengandalkan Artificial Intelligence Jadi Kalau Misalnya Saudara Berpikir Bagaimana Cara Saya Bersaing Bagaimana Saya Bisa Hidup Bagaimana Saya Mencapai Mimpi Saya Jawabannya Adalah Psikologi Bisnis Kenapa Psikologi Bisnis Nanti Kita Akan Bahas Lebih Lanjut Di sini Semaju Apapun Bisnis Apakah Bisnis Dapat Berjalan Hanya Dengan Mengandalkan Artificial Intelligence Tanpa Adanya People Kira-kira Semaju Apapun Bisnis Apakah Bisnis Dapat Berjalan Hanya Dengan Mengandalkan Kecerdasan Buatan Tanpa Adanya People Mungkin Kalau Misalnya Saudara-saudara Tahu Di TikTok Di Instagram Itu Lagi Lagi Booming Istri Robot Bukan Istri Robot Pasangan Google Jadi Setiap Kita Masuk Rumah Bagi Kaum Millennial Yang Jomlo Nanti Disambut Sama Google Selamat Siang Suamiku Selamat Datang Seperti Itu Itu Sudah Faktual Itu Kondisi 2022 Saat Ini Bahkan Kecerdasan Buatan Ini Robot Ini Bisa Menggantikan Manusia Secara Kebutuhan Emosional Itu Enggak Terbayang Banget Waktu Saya Kuliah Duduk Sebagai Mahasiswa Enggak Kebayang Banget Bahkan Sekarang Kalau Kita Masuk Ke Kantor Utama Perusahaan Kita Disambut Bukan Sama Customer Service Lagi Kita Mau Masuk Sistem Keamanan Enggak Disambut Sama Satpam Lagi Tapi Sudah Sama Robot Kayak Gitu Entah Itu Fingerprint Entah Itu Saya Ditanya Sama Robot Pake Kode Sandi Tertentu Entah Itu Scan Wajah Itu Bentuk Artificial Intelligence Ini Saya Bukti Faktual Tadi Saya Bilang Seluruh Perusahaan Itu Dengan Adanya Masalah Pandemi Covid Pasti Mereka Beradaptasi Dengan Teknologi Di Perusahaan Yang Saya Pimpin Saat Ini GNT Express Kita Punya Mesin Converer Otomatis Mesin Converer Otomatis Kalau Misalnya Rekan-rekan Ada Pengalaman Menggunakan Expedisi GNT Express Kenapa Bisa Cepat Kenapa GNT Express Baru Berdiri Di Tahun 2015 Tapi Udah Mampu Berekspansi Hingga Ke 10 Negara Di Seluruh Asia Tenggara Barat Timur Apa Yang Menyebabkan GNT Express Cepat Karena Tadi Kita Tidak Mengandalkan Tenaga Manusia Secara Keseluruhan 50% Bisnis Proses Kita Mengandalkan Artificial Intelligence Dan Lalu Human Nya Kemana People Nya People Ditempatkan Di Posisi Strategis Untuk Mengelola Sumber Daya Yang Ada Ini Kalau Bisa Saya Jelaskan Sedikit Teknologi Mesin Sortir Otomatis Dapat Menyortir Ke 180 Destinasi Dalam Satu Putaran Dengan Kapasitas Sortir Hingga 30.000 Paket Perjam Kalau Misalnya Dibandingkan Dengan Kompetitor Lain Mereka Mesin Sortir Masih Manual Dan Ini Mesin Ini Mengurangi Kesalahan Atau Human Error Entah Itu Salah Label Entah Itu Salah Apa Jadi Kalau Saudara Bisa Berpikir Lebih Lanjut Kalau Saudara Enggak Berkembang Kalau Saudara Enggak Adaptif Kalau Saudara Tidak Belajar Lebih Lagi Teknologi Makin Canggih Canggih Ini Kira-kira Apakah Saudara Bisa Survive Di Kedepannya Apakah Mimpi Saudara Bisa Tercapai Ini Faktual Perusahaan Kami JNT Express Pada Dasarnya Kita Bisa Mengirimkan Dalam Waktu 12 Jam Karena Kita Punya Tiga Lini Bisnis Masing-masing Bisnis Ada Level SLA Service Level Agreement Jadi Paket Itu Ada Di Satu Lini Bisnis Misalnya Saya Ngirim Jam Tangan Itu Di Drop Point Hanya Empat Jam Di Gateway Hanya Empat Jam Di Hanya Empat Jam Terus Kita Gimana Yang Tidak Punya Skill Apa-apa Yang Tidak Tau Apa-apa Sedangkan Artificial Intelligence Itu Teknologi Tercanggih Teknologi Buatan Saat Ini Berkembang Bukan Hanya Perhari Tapi Persekian Detik Dulu Kalau Misalnya Rekan-rekan Pahami Saudara-saudara Di Sini Pahami Kebayang Nggak 15 Tahun Yang Lalu Ada Yang Namanya Zoom Meeting Seperti Saat Ini Yang Kita Gunakan Kebayang Nggak 15 Tahun Yang Lalu Nggak Kebayang Saya Masih Duduk Pakai TV Tabung Sambil Makan Ngeliatin Indosiar RCTI Nggak Kebayang Sama Sekali Bahkan Waktu Saya Duduk SMA Saya Nggak Kebayang Kita Bisa Meeting Dengan Cara Virtual Seperti Ini Kecepatan Teknologi Sengeri Ini Bentuk Teknologi Buatan Kami Kita Punya Sistem Aplikasi Dan Kalau Semuanya Mengandalkan Sistem Di Handphone Lalu Bagaimana Humannya Coba Saudara Berpikir Sedangkan Kenapa Kita Mengandalkan Banyak Teknologi Karena Kita Punya Cabang Bukan Hanya Di Indonesia Tapi Kita Sudah Ekspansi Keseluruh Negara Di Asia Asia Tenggara Terutama Kita Sudah Lebih Dari 70% Menguasai Pasar Di Asia Tenggara Kemudian Kita Ada Asia Timur Di China Dan Kita Ada Asia Barat Di Uni Ameren Arab Dan Saudi Arabia Yang Baru Buka Launching Di Bulan Januari Tahun Ini Ini Negara Negara Ekspansi Kita Bagaimana Kita Bisa Bersaing Kompetitif Bahkan Kalau Misalnya Saudara Bisa Memahami Adalah Kita Bekerja Apakah Hanya Untuk Wangka Atau Saudara Bermimpi Saya Pengen Masuk Ke Perusahaan Besar Kemudian Nanti Hidup Saya Akan Seperti Ini Seperti Ini Seperti Ini Gak Ada Yang Nyangka Saya pun Demi Tuhan Demi Allah Saya Gak Pernah Nyangka Saya Bisa Masuk Di Perusahaan Ini Apalagi Menempati Jabatan Seperti Ini Tapi Kembali Lagi Titik Poinnya Adalah Dream Adalah Mimpi Adalah Kepemimpinan Dan Dream Itu Saya Dapatkan Di Fakultas Psikologi Bisnis Bersama Dosen Dosen Saya Yang Ada Disini Seperti Itu Jadi Saudara Disini Masih Ragu Apa Apa Yang Akan Berdampak Pada Hidup Saya Di Psikologi Bisnis Saudara Bisa Lihat Buktinya Saya Yang Sedang Berbicara Disini Saya Saya Enggak Saya Bukan Berarti Saya Jadi Pembicara Lalu Saya Menyampaikan Hal Yang Hiperbola Dan Semacamnya Karena Itu Kondisi Faktualnya Karya Saya Secepat Ini Dan Semacamnya Karena Tipe Belajar Saya Adalah Tipe Belajar Observasi Ketika Saya Menemukan Sosok Yang Patut Untuk Saya Contoh Maka Saya Akan Ikuti Dia Segalanya Dan Saya Adalah Dengarkan Nasehat Jadi Selama Nasehat Itu Baik Pasti Dengarkan Dan Saya Coba Lakukan Meskipun Itu Terasa Sulit Atau Berat Dalam Diri Saya Untuk Bisa Menjalankan Itu Sampai Akhirnya Saya Bisa Menemukan Gati Diri Saya Bisa Ada Di Posisi Saat Ini Dan Saya Bisa Merasa Sangat Bersyukur Untuk Segala Pengalaman Yang Ada Di Hidup Saya Kita Sudah China Thailand Singapura Dan Kamboja Dan Untuk Baru ini Kita Ke Asia Barat Saudi Arabia Dan UAE Nah Ini cabang Terbaru kami Seperti itu Nah Ini di Saudi Arabia Jadi Kalau Mau Ngirim Air Zamzam Udah Pakai JNT Aja Bisa Kurirnya Orang Arab Ya Kurirnya Masya Allah Luar Biasa Kurirnya Orang Arab Kita Udah Ada Di Seluruh Negara Dan cabang Terbesar Kami Ada Di China Kalau Misalnya Ditanya JNT Punya Siapa Itu JNT Kita Perusahaan Asing Ya Bukan Milik Indonesia Tapi Kita Patut Berbangga Sebagai Warga Indonesia Karena JNT Besar Dan Berdiri Di Indonesia Di Jakarta Pada Tanggal 20 Agustus 2015 Ya Kalau Misalnya Saudara Bisa Memahami Bahwa Kalau Misalnya Di Indonesia Bisa Survive Pasti Dia Akan Menguasai Pasar Se-Asia Kenapa Bisa Kayak Gitu Contohnya Aja Youtuber Kalau Youtuber Seorang Youtuber Dia Bisa Menguasai Pasar Indonesia Pasti Dia Akan Menguasai Pasar Se-Asia Contohnya Ata Halil Ata Ria Rikis Kalau Ria Rikis Jadi Nomor Satu Pasti Jadi Nomor Satu Se-Asia Tenggara Minimal Se-Asia Tenggara Ya Karena Kenapa Ya Karena Indonesia Itu Ragam Budayanya Banyak Terpisah Oleh Banyak Pulau Dan Coba Kalau Misalnya Secara Logika Kita Membuka Sebuah Perusahaan Atau Memulai Bisnis Di Satu Negara Yang Kalkirnya Gak Sebanyak Ini Yang Pulau Gak Sebanyak Ini Ya Research And Development Dari Studi Untuk Bisa Sukses Atau Survive Itu Sangat Berbeda Tapi Ketika Kita Secara Statistik Secara Statistik Kan Makin Banyak Ragam Indikatornya Dia akan Mampu Merepresentasikan Hasil Penelitian Yang Ada Ya GNT Belajar Dari Indonesia Bahkan Corporate Culture Nya Nya Nilainya Nilainya Semua Seperti Berbagi Tanggung Jawab Kayak Gitu Betul Betul Kita Perlu Bangga Dan Kita Perlu Bersyukur Bahwa Kita Lahir Di Indonesia Dan Ini Dia Ya Tadi Kebahasan Yang Sebelumnya Canggih Apapun Mesin Sistem Dan Teknologi Yang Digunakan Jika SDN Belum Kompeten Dan Tidak Beradaptasi Maka Visi Bisnis Akan Tercapai Tidak Tentu Tidak Tentu Tidak Karena Tadi Bagaimana Kita Bisa Bermanfaat Bagaimana Kita Bisa Menolong Anggaplah Mesin Rusak Seorang Staff Mengalami Kerusakan Pada Mesinnya Kita Sebagai Leader Kita Tidak Tau Apa-apa Kita Tidak Mampu Apa-apa Kita Tidak Punya Kemampuan Seenggaknya Kalau kita Tidak Ngerti Secara Teknis Pada Kendala Atau Masalah Yang Dia Hadapi Yang Staff Kita Hadapi Seenggaknya Kita Mampu Menyelesaikan Permasalahannya Secara Psikologis Sebagai Seorang Leader Kita Berikan Minum Kita Ajak Ngobrol Seperti Itu Kan Juga Sebuah Solusi Jadi Disini Saya Belajar Sekali Banyak Sekali Belajar Di Psikologi Bahwa Untuk Menjadi Leader Yang Baik Kita Bukan Hanya Harus Memahami Kemampuan Memahami Atau Memasai Kemampuan Secara Hard Skill Namun Tidak Akan Tercapai Mesin Harga 5M Sekalipun 10M Sekalipun Teknologi Canggih Apapun Tidak Akan Bisa Menyaingi Manusia Karena Manusia Itu Selain Diberkahi Hati Kita Diberkahi Akal Kita Diberkahi Hati Semoga Kan-kan Bisa Lebih Memahami Etherinya Oke Ini Dia SOP Teknologi Dan Jasa Sama Kalau J&D sendiri Sama Di seluruh Negara Sistem Pengembangan Manusia Kami Dari Teknologi Kami Itu Sama Dan Tadi Karena Sama Ini Saya Paham Bahwa Manager Training And Development Di Cina Manager Training And Development Di Arab Itu Dalam Mengelola SDM Itu Beda Beda Namun Kita Punya Buku Panduan Yang Sama Nah Buku Panduan Yang Sama Seperti Man Power Planning Sistem Management Training Seperti People Development Dan Semacamnya Itu Baku Namun Gimana Caranya Kita Beradaptasi Untuk Bisa Menyesuaikan Rules Yang Ada Itu Itu Ilmunya Saya Dapat Jujur Dari Psikologi Bisnis Dari Pengalaman Saya Ikut Mentoring Dari Pengalaman Saya Bersama Dosen Saya Di Pancasila Jadi Satu Visi Satu Mimpi Yaitu Kekemimpinan Dan Terima kasih Sekian Dari Saya Mungkin Ada Sesi Sharing Selanjutnya Karena Ini Sebenarnya Lebih Terima kasih Terima kasih Kak Monika Luar Biasa Kak Monik Ini Selalu Saya Ingat Tadi Betul Sekali Kak Monik Ini Selalu Ada Di Depan Yang Lainnya Ada Mimpi Kak Monik Sendiri Yang Bermimpi Apa Namanya Bermimpi Yang Lainnya Pada Mimpi Semua Pada Mimpi Tidur Kak Monik Duduk Sambil Bermimpi Ini Beda Yang Aktif Sama Yang Pasif Jadi Yang Lainnya Pada Mimpi Semua Sudah Kalau Gitu Sulit Kita Diskusi Kak Monik Hanya Silenter Yang Terjaga Untuk Bisa Tetap Bermimpi Dan Menarik Diskusi Diskusi Dan Sebagainya Sering Ditanyakan Oleh Kak Monik Jadi Memang Kata kuncinya Adalah Bertanya Salah Satunya Dan Disitu Saya juga Bisa Belajar Banyak Dengan Kak Monik Jadi Itu yang Dikaitkan Dengan Mimpi Dan Betul Sekali Kak Monik Bahwa Ketika Kita Bicara Tentang Mesin Manusia Tujuan Dan Sebagainya Itu Tadi Memang Sebenarnya Kembali Lagi Secanggih Apapun Di balik Itu Semua Dalam Manusia Jadi Kalau Semuanya Manusia Worry Khawatir Kalau Kesaingan Mesin Itu Kasian Manusianya Berarti Kompetensinya Kurang Jadi Harusnya Sebagai Manusia Kita Tidak Perlu Punya Takut Mesin Itu Bukan Musuh Kita Mesin Itu Adalah Alat Bantu Dia Yang Bantu Kita Untuk Di Seluruh Dunia Dan Saya Sangat Berbangga Kak Monik Tahun berapa Tahun berapa 2019 Mas 2019 Menurut saya Satu Prestasi Luar Biasa Saya Sendiri Lulus Aja Belum Jadi Manager Bu Umi Senyum Senyum Saya Pedagang Akili Lulus S1 Baru Ngubungin Bu Umi Ini Menurut saya Menjadi Satu Achievement Luar Biasa Dari Sekian Terikata Bu Umi Sampaikan Saya Pikir Thank you Monik Sedangkan Bersamai Kita Hingga Saat ini Dan Kapanpun Dengan Pancasila Mudah-mudahan Tetap menjadi Inspirasi Khususnya Buat Adik-adik Kita Ada 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 Marah Yang Saat ini Masih on Proses Cuma Butuh Beberapa Tahun Menjadi Seorang Manager Bukan Tidak Mungkin Cuma Kita Perhatikan Lagi Adakah Proses-proses Yang Kemarin Lupa Kita Lalui Adakah Proses-proses Yang Belum Genep Kita Laksanakan Di Katak Monik Salah Tanggung jawab Menjadi Satu Credo Di Perusahaan JNP Apakah Ada Satu Tanggung jawab Yang Masih Kita Tinggalkan Di Waktu Lalu Coba Coba Kita Kuntaskan Kita Clear Insya Allah Segala Sabtu Di Masa Yang Datang Jual Lebih Baik Terima kasih Kak Monik Ijinkan Saya Share Sertifikat Dulu Nanti Akan Kita Masuk Kepada Sisi Tanya Jawab Boleh Dibagikan Sertifikannya Mungkin Di Stop Screen Dulu Mungkin Kak Monik Bisa Berfoto Dulu Dengan Sertifikatnya Dan Kita Semuanya Yang Mungkin Diabadikan Terima kasih Terima kasih Banyak Iya Sama-sama Kak Monik Jadi Kalau Ngebungin Kak Monik Itu Paling Susah Banget Jadi Sulit Banget Jadi Kalau Ini Tunggu Mas Saya Lagi Ada Kegiatan Nanti Malem-malem Atau Dua Tiga Had Lagi Baru Dibalas Jadi Bisa Dipahami Kalau Temu Orang Sukses Itu Orang Sibuk Kayak Gitu Gak Keras Sibuk Sama Mas Erwan Mas Erwan Juga Gitu Kalau Dihubungi Suka Lama Karena Sibuk Ya Mas Erwan Ini Kru-kru Tim ini Luar Biasa Oke Ini pertanyaan Sudah bertubi-tubi Kita bacakan Ada Mas Fauzan Ini Keman Saya Ini Ini Bertanya Apakah Ini Psikologi Bisnis UP Ini Jurusannya Untuk S1 Atau S3 Ini Cakep Ini Jadi Sudah Ngeliatnya S3 Tapi Reguler Khusus Itu Untuk S1 Jadi Mungkin Ijin Menjawab Mas Sosan Terkait S1 Tapi Jangan Khawatir S2 Psikologi Terapan Terkait Dengan Psikologi Bisnis Itu Ongoing Mudah-mudahan Di tahun yang Sama Kami Tidak Janjikan Kami Lagi Proses S2 Magister Psikologi Terapan Konsentrasi Psikologi Bisnis Itu Ongoing Di Tahun Ini Mudah-mudahan Berbarengan Dengan Kelas Reksus Makanya Kalau teman-teman Nanti Tertarik Bisa Banding Dari Reksus Langsung Ambil S2 Itu Akan Jauh Lebih Canggih Lagi Nanti Bisa Bicarakan Banyak Faktor Dan Banyak Biasiswa Dan Kelas Karyawan Biasiswa Di Kelas Karyawan Pada Prinsipnya Kami Akan Tetap Memfasilitasi Pemiliki Keinginan Teman-teman Paling Nanti Akan Kita Coba Bicarakan Lagi Apakah Nanti Sifatnya Saat ini Yang kami Tersedia Itu adalah Member Get Member Jadi Kalau Misalnya Bisa Bisa Banyak Banyak Satu Kita Apresiasi Dua Apresiasi Diga Dan Terusnya Kita Apresiasi Otomatis Kalau Makin Lama Makin Banyak Kita Apresiasi Prosesnya Makin Banyak Nah Kemudian Psikologi Bisnis Itu Mempelajari Manusia Normal Atau Manusia Bisnis Men Dalam Tingkah Haku Terhadap Dunia Bisnis Oke Yang Pasti Saya Boleh Menjawab Dikit Nanti Bumi Bisa Menambahkan Pertanyaan Ketiga Psikologi Bisnis Itu Mempelajari Manusia Normal Jadi Kalau Kita Fokusnya Di Psikologi Bisnis Kita Akan Bicara Masalah Pekerja Layaknya Pekerja Adalah Layaknya Yang Beraktivitas Dunia Terja Pastinya Dalam Pekerjaan Itu Juga Tidak Memungkinkan Kita Juga Akan Bisa Berbuat Yang Namanya Proud Kita Akan Menjadi Namanya Di Risk Manajemen Resikonya Kita Juga Pantau Karena Manusia Juga Tidak Lupa Lupa Hilaf Dan Sebagainya Yang Bisa Menyimpulkan Yang Namanya Proud Itu Yang Bisa Sampaikan Mungkin Bumi Mau menambahkan Silahkan Bumi Atas Pertanyaan Mas Hauzan Terima kasih Mas Hauzan Pertanyaan Bagus Banget Tadi Sudah Dikatakan Bahwa Business Psychology Itu Ilmu Yang Merupakan Gabungan Dari Business Management Dari Behavior Economic Strategi HRM PO Dengan Berbagai Pengalaman Kerja Pada Individu Tim Organisasi Dan Tentu Saja Merupakan Objek Psikologi Bisnis Juga Individu Tersebut Apakah Individu Yang Normal Tentunya Individu Yang Normal Yang Ada Di Bisnis Tetapi Manusia Normal Kadang-kadang Kena Stress Bisa Ringan Bisa Berat Ketika Masih Ringan Mungkin Kita Bisa Hatasi Dengan Relaksasi Karena Di Materi Psikologi Bisnis Kita Mengulas Tentang Stress Kalau Sudah Berat Sudah Bukan Objek Psikologi Bisnis Kita Berikan Pada Pak Pada Psikologi Klinis Jadi Pendapat Saya Seperti itu Mas Jadi Kalau Masih Ringan Saja Mungkin Kita Bisa Kasih Cuti Kita Bisa Kasihkan Latihan Bisa Dengan Team Building Dengan Rekreasi Tapi Kalau Sudah Berat Sudah Bukan Objek Psikologi Bisnis Lagi Tapi Sudah Menjadi Objek Psikologi Klinis Begitu Kira-kira Mas Fauzan Terima Kasih Bu Menambahkannya Saya Lanjutkan Mas Fauzan Jika Ada Pertanyaan Tanggapan Dari Pak Sabam Buta Julu Pak Sabam Mau Komentar Langsung Atau Mau Saya Bacakan Pak Silahkan Pak Sabam Pertanyaan Kami Mengenai Kreativity Dalam Rangka Decision Making Jadi Kondisi Yang Sering Kami Hadapi Di korporasi Itu Dalam Masa Fuka Dalam Masa Sulit Saat Ini Banyak Perusahaan Yang Masuk ICU Cash Flow Dan Sebagainya Jadi Kalau Kita Teliti Latar Belakangnya Itu Ternyata Bukan Masalah Balancing Bukan Masalah Income Statement Tapi Attitude Leaders Manusia Di Dalamnya Sulit Kita Melihat Aspek Kolaborasi Koordinasi Di Dalam Perusahaan Leader Karena Tidak Dibangun Sama Pemimpinnya Atau Di Bawahnya Kurang Bersemangat Untuk Melakukan Jadi Cenderung Untuk Melihatnya Bisnis As Usual Gajian Bulanan Sudah Dapat Bagaimana Cara Mendorong Kolaborasi Ini Sehingga Bisnis As Usual Nya Comfort Zonen Pergi Atau Minimal Sehingga Mereka Bisa Berkreasi Dalam Rangka Membawa Ke Arah Keluar Dari Krisisnya Dan Yang Lebih Ampuh Lagi Mungkin Kalau Bisa Masuk Ke Arah Going Concern Sustain Secara Jangka Panjang Terima Kasih Terima Kasih Pak Sabam Monggo Bumi Oke Baik Tadi Pertanyaannya Terkait Yang Dicat Juga Ya Pak Sabam Ya Ya Bumi Terima Kasih Jadi Kalau Menurut saya Pak Sabam Di dalam Organisasi Itu Pasti Ada yang Namanya Corporate Culture Ada Namanya Budaya Kerja Budaya Kerja Itu adalah Pedoman Arah Kita Dalam Melaksanakan Bisnis Misalnya Dalam Corporate Culture Ada Nilai Misalnya Integrity Open Mind Teamwork Service Excellence Nah Corporate Culture Yang Diakini Benar Oleh Organisasi Bapak Itu Diwujudkan Dalam Regulasi Regulasi Pak Dalam Peraturan Peraturan Dan Juga Penelitian Mengatakan Bahwa Budaya Organisasi Itu Sangat Besar Pengaruh Terhadap Engagement Pak Ya Pengaruh Besar Terhadap Keterikatan Kerja Karyawan Keterikatan Apa Perusahaan Termasuk Leadership Ya Leadership Itu Juga Ketekatan Dengan Keterikatan Kerja Ketekatan Karyawan Sehingga Kalau Kita Mempunyai Organisasi Yang memiliki Corporate Culture Corporate Culture Itu Kita Nilai-nilainya Itu Kita Pahami Kita Lakukan Sebagai Perekat Ya Pak Sebagiannya Sama Langkahnya Sama Visinya Sama Itu Biasanya Memudahkan Urusan Kita Dengan Organisasi Lain Jadi Kita Tidak Merasa Bahwa Organisasi A Paling Penting Divisi B Paling Penting Tapi Kita Penting Kemudian Visi Itu Kita Bumikan Pak Jadi Hanya Jangan Sebagai Slogan Saja Jangan Sebagai Mimpi Saja Tapi Kita Bumikan Bagaimana Membumikan Visi Dan Visi Itu Dikaitkan Dengan Korporasi Kita Membuat Karyawan Engage Nah Kemudian Ketika Karyawan Susah Misalnya Seperti Sekarang Ini Justru Kadang Perusahaan Memperhatikan Sakitnya Diperhatikan Pak Misalnya Dia sakit Kita Perhatikan Kemudian Tidak Hanya Diperhatikan Secara Finansial Saja Tapi Juga Diperhatikan Bila Perlu Diadakan Kunjungan Mungkin Kunjungan Fisik Bisa Secara Virtual Ditelepon Bagaimana Udah Sembuh Belum Masih Sakit Apa Udah Cek Ini Belum Jadi Apa Kita Wujudkan Dan Hal-hal Lain Yang Menggugah Semangat Dengan Tidak Hanya Uang Karena Kalau Kenaikan Gaji Hanya Sebulan Dikasih Bonus Paling Sehari Dua Hari Habis Itu Tidak Happy Lagi Justru Happy Dia Merasa Berharga Dia Merasa Berarti Jadi Uang Ada Engaging Leadership Di Uang Itu Diorangkan Diperhatikan Dan Engaging Leadership Itu adalah Trend sekarang Jadi Kita Mengorangkan Karyawan Kita Dengan Visi Misi Perusahaan Dengan Budaya Kerja Dan Itu Benar-benar Direalisasikan Dalam Peraturan Peraturan Jadi Misalnya Integritas Integritas Benar-benar Kalau Orang Tidak Berintegritas Kita Pecap Saya Pernah Pemecat Hanya Dia Seorang Pramuniaga Hanya Mencuri Satu Baju Tapi Itu Kita Pecat Sudah Bertentangan Integritas Kemudian Secara Kemanusiaan Mungkin Kita Salah Tapi Itu Karena Integritas Kita Dengan Teknik Kita Katakan Anda Sudah Melanggar Integritas Daripada Kami Laparkan Ke Polisi Ya Monggo Resign Tentunya Kita Cukup Manusiawi Kita Tanya Kenapa Anda Mencuri Alasannya Banyak Tapi Kita Tidak Bisa Tolerit Kalau Hal-hal Ini Kita Konsisten Insya Allah Bisa Menyatukan Visi Dan Misi Apalagi Biasanya Berantem Orang Finance Sama Orang Finance SOP Ketat Sementara Orang HRD Orang Marketing Suka Entertainment Suka Itu Ribut Itu Perlu Kita Jembatani Fungsi Kita Sebagai Human Capital Orang Yang Hangat Tidak Dingin Tidak Panas Sebagai Leader Itu Ngayomi Karena Kalau Manager Putusannya Berdasarkan Aturan Main Berdasarkan SOP Kalau Leader Kadang-kadang Dia melanggar Ambu Sop Tetapi Dia melihat Keputusan Dan Dampak Yang lebih Besar Sehingga Dia berani Mengambil Keputusan Makanya Itu Namanya Leader Kira-kira Begitu Pak Sabah Mungkin Mas Seta Bisa Menambahkan Sudah lengkap Dari Bumi Pak Sabah Demikian Pak Memang Attitude Membangun Sikap Attachment Bagaimana Menyentuhnya Tepat Tepat Sehingga Sustainability Bisa terjaga Terima kasih Pak Sabam Bisa Tanya Monika Boleh Banget Izin Satu lagi Mungkin Jawab dulu Yang satu Ini ada pertanyaan Dari Dengan Program CHCL Silahkan Nanti Program CHCL Langsung Ke bumi Jadi Terpisah Bisa terpisah Nanti Kalau Tertarik Dengan peragam CHCL Nanti Bisa langsung Ke bumi Jadi Siapa yang Tanya Mas Buni Wayan Rai Oke Buni Wayan Rai Jadi CHCL Terdiri Beberapa Unit Kompetensi Ada yang Levelnya Supervisor Ada yang Manager Dengan peraturan Baru Bahkan Untuk Recruitment Sendiri Kompetensinya Training Development Sendiri Kompetensinya Dan Di dalam Kompetensi Ini Yang Dila Portofolio Artinya Apa Pernah Tidak Kita Melakukan Jadi Ketika Kita Diuji Kita Jangan Menjawab Saya Belum Pernah Saya Tidak Bisa Jangan Walaupun Kita Hanya Sebagai Asisten Misalnya Walaupun Kita Katakan Saya Pernah Melakukannya Saya Tau Prosesnya Saya Bisa Melakukannya Tapi Kita Juga Tidak Boleh Kaleng Kaleng Baru Benar Kita Melakukan Dan Dengan Bukti Apa Bukti Portofolio Kita Nah CHCL Ini Bisa Diikuti Secara Keseluruhan Bisa Juga Per Klaster Nah Kalau Anda Sudah Kompeten Di Satu Bidang Tidak Perlu Seluruhnya Tetapi Anda Nanti Akan Diuji Akan Dibrief Khusus Idealnya Memang Secara Keseluruhan Dan Tidak Harus Ikut Fakultas Psikologi Preksus Dulu Kalau Memang Anda Sudah 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 Pengalaman Kerja Sudah Pengalaman Di Bidang Masing-masing Begitu Mbak Niwayan Ray Utari Terima Kasih Bu Umi Mudah-mudahan Nanti Bisa Dihubungi Selamat Bu Umi Dan Baik Kita Lelanjutkan Terakhir Pertanyaan Dari Pak Sabam Saya Extend Untuk Bu Monika Pak Monik Silahkan Pak Sabam Terima kasih Pak Setah Halo Monik Sabam Putajulu Disini Ingin bertanya Mengenai Bahan Tadi Mengenai Creativity Jadi Bagaimana Membangun Dream Itu Kepada Tim Kita Mendorong Supaya Mereka Bermimpi Karena Tadi kan Kata dasarnya Kepemimpinan Mimpi Rata-rata Mereka Bilang Ya Kalau Bapak Nggak Mimpi Sebagai Board Bagaimana Kami Bermimpi Bawah Jadi Dia Nggak Punya Rol Model Jadi Bapak Mimpi Dulu Baru Kita Bermimpi Atau Misalnya Kalau Ada yang Pengen Bermimpi Dari Bawah Itu Kadang-kadang Dianggap Aneh Terutama Di Badan Usaha Milik Negara Terus Mendorong Ini Gimana Caranya Monika Anda Sebagai Millenial Ini Mohon Inspirasi Terima Kasih Bagus Sekali Bapak Sabam Terima Kasih Untuk Pertanyaannya Jadi Bagaimana Cara Membangun Mimpi Kepada Para Staff Kita Terkait Dengan Kreativitas Disini Saya Mau Sharing Dulu Itu Adalah Pengalaman Yang Dicerita Pertanyaan Bapak Adalah Pengalaman Yang Diceritakan Oleh Para Leader Saya Bagi Syukurnya Di Perusahaan Ini Di Cabang Bogor Saya Jadi Manager Termuda Seperti Itu Dan Tim Saya Jadi Tim Terbaik Sudah Dua Kali Dalam Periode Di 2021 Saya Juga Nggak Nyangka Direktur Saya Bertanya Bagaimana Cara Kamu Mengelola Tim Seperti Itu Kok Bisa Mereka Dan Achieve Seperti Itu Bahkan Waktu Di Usia Kemarin 23 Tahun Saya Menjadi Kepala Program Management Training Dan Management Training Itu Yang Saya Nggak Nyangka Saya Cuma Lulusan Indonesia Lulusan Swasta Namun Saya Mendidik Para Lulusan Luar Negeri Dari Taiwan University Hong University Mereka Secara Kemampuan Knowledge Luar Biasa Banget IQ Nya Di Atas Rata Rata Tapi Mereka Kok Punya Engagement Punya Daya Kreatifitas Yang Luar Biasa Bahkan Kita Perusahaan Saya Mengalami Suatu Masalah Yang Luar Biasa Ketika Event Dimana SDM Belum Siap Namun Disini Karena Mereka Para Leader Leader Yang Belum Lulus Sebagai Seorang Supervisor Aspun Assistant Manager Dulu Manajemen Treni Yang saya Pimpin Itu Dikhususkan Untuk Pembentukan Karyawan Di level Supervisor Dan Assistant Manager Mereka Masih Belum Ada Pengalaman Leadership Betul-betul Kuat Sebagai Seorang Pemimpin Di dalam Perusahaan Begitupun Duga Dengan Saya Saya Level Saya Setiap Pagi Pasti Satu Briefing Pagi Yang Kedua Apa Yang Dibahas Di Briefing Saya Selalu Menekankan Apapun Agama Kita Keterlibatan Tuhan Dalam Hidup Kita Menjadi Dasar Yang Utama Karena Kita Punya Tiga Kecerdasan Ada Kecerdasan Yang Orang Lain Ketahui Secara Umum Kecerdasan Intelektual Yaitu IQ Kecerdasan Emosional Yaitu HQ Dan Kecerdasan Spiritual Dasarnya Kesuksesan Orang Itu Kalau Misalnya Orang Bilang Kecerdasan Intelektual Membuatmu Diterima Dalam Pekerjaan Membuatmu Dapat Bersaing Dengan Yang Lain Kecerdasan Emosional Membuatmu Dipromosikan Namun Kecerdasan Spiritual Membuatmu Sukses Dalam Melalui Kehidupan Apapun Itu Masalahnya Jadi Disitu Ketika Briefing Satu Saya Selalu Mengawali Dengan Doa Di dalam Doa Itu Saya Tanya Selalu Saya Tanya Per satu Supervisor Saya Tunjuk Doamu Apa Hari Ini Mimpimu Apa Hari Ini Lalu Nanti Dia Sharing Wajib Wajib Sharing Ke Satu Tim Jadi Kami Saya Sebagai Leader Saya Mendengarkan Mimpinya Saya Mengaminkan Mimpinya Begitupun Dengan Leader Leader Lain Di Satu Tim Itu Terus Yang Ketiga Adalah Kita Punya Saya Menerapkan Ini Anak Anak Lucu Celengan Mimpi Tapi Siapa Sangka Dengan Sebuah Celengan Sederhana Itu Leader Leader Saya Jadi Leader Leader Yang Lebih Survive Dibandingkan Leader Leader Yang Sudah Dibangun Sama Perusahaan Dari Beberapa Tahun Yang Lalu Leader Leader Yang Lebih Senior Jadi Setiap Tadi Dari Doa Yang Kita Tanjatkan Itu Saya Selalu Memberikan Sticky Note Pada Staff Saya Pada Supervisor Saya Terus Saya Minta Tuliskan Mimpimu Yang Tadi Kamu Doakan Itu Kedalam Sticky Note Ini Lalu Digulung Masukkan Ke Celengan Itu Dan Itu Disimpan Celengannya Di bawah Setiap Hari Setiap Kerja Nanti Setiap Bulan Akhir Bulan Kita Evaluasi Sambil Makan Makan Kita Evaluasi Terus Dibacain Mimpinya Apa Tercapai Enggak Di hari Ini Dan Mimpinya Jangan Muluk Muluk Mimpinya Sederhana Satu Tapi Berhubungan Sama Pekerjaannya Dan Otomatis Tadi Tanpa Peminta Ide-ide Kreatif Itu Datang Bahkan Ketika Ada Yang Mengalami Kesulitan Namanya Tim Itu Kan Mereka Gak Kaya Satu Badan Gak Bisa Dipisah Gak Mungkin Kaki Bisa Jalan Kalau Gak Ada Kepala Serem Banget Ya Pak Kayak Hantu Jeruk Purut Gak Mungkin Jadi Tim Itu Kayak Gitu Mereka Saling Tolong Menolong Mereka Saling Bantu Dan Itu Enggak Saya Instruksikan Satupun Ya Karena Mereka Paham Kembali Lagi Saya Hanya Meneruskan Apa Yang Diajarkan Oleh Dosen-dosen Saya Disini Terutama Tadi Bu Umi Bilang Jadilah Pemimpin Yang Memanusiakan Manusia Terima Kasih Banyak Sekali Ibu Umi Berkat Pembelajaran Itu Saya Luar Biasa Saya Bisa Lebih Bermanfaat Lagi Dan Ajaran Ibu Umi Mas Seta Dan Para Dosen Saya Teruskan Kepada Lider Lider Lainnya Di Lingkungan Saya Mungkin Itu Bapak Sabam Jawabannya Dari Saya Kalau Misalnya Ada Saran Lagi Atau Ada Pertanyaan Lagi Mau Silahkan Saya Tambahkan Mbak Monika Peserta CHCL Termudah Jadi Best Pertama Itu Yang Ikut Direktur Wakil Direktur GM Paling Rendah Asisten Manager Mbak Monika Baru Lulus Dari UP Langsung Ikut Dan Mbak Monika PD Presentasi Udah Kaya Manager Jadi Saya Rasanya Tersanjung Karena Waktu Beliau Menjadi Mahasiswa Paling Duduknya Paling Depan Nanti Sebelum Pulang Salaman Dulu Cium Tangan Mbak Monika Nanti Di Kelas Itu Sampai Saya Bila Mas Soni Itu Murid Yang Mas Soni Hebat Juga Murid Kita Harus Hebat Dan Ternyata Luar Biasa Saya Bisa Meramalkan Secara Ilminya Ternyata Baru Berapa Tahun Mbak Monika Desember 2019 Mbak Monika Lulus Terima Buk Dunia Lulus Baru Desember 2019 Sedang Sudah Menjadi Posesi Manager Dan Ketika Sertifikasi Langsung Lulus Pak Sabrong Bersama Para Manager Mbak Monika Iya Betul Makasih Bu Umi Terima kasih Monika Ceritanya Amazing Udah bercerita Soal Amanah Hiksan Tawakal Saya nanti Siap Ngajak Monika Kerja di Perusahaan kami Selamat Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Pak Sabang. Ya, dan Kak Monik, Bu Umi, terima kasih buat kita di sore hari ini. Kita tak terasa obrolan asik ini biasanya di jelang-jelang akhir justru jadi makin gerengnya ya, Pak. Jadi, makin banyak insightnya. Dan saya tadi dengar cerita Kak Monik sendiri terkait dengan tadi ya, wow. Wow itu seramnya ya. Tadi ada hantu jeruk perutnya segalanya. Jadi, menurut saya seram artinya, bagaimana ini bisa dilakukan yang luar biasa, efektif dengan celengan mimpi ya. Jadi, hal sederhana, celengan mimpi menurut saya simple, but is powerful. I think it's a great idea, great execution, dan jangan lupa memang terakhir dievaluasi. Nah, kenapa nggak sampai, kenapa sampai, dan sebagainya. Ini great banget, ini keren banget. Jadi, ini salah satu mini OKR ya. O-Q-R. Jadi, kalau bilang OKR yang sifatnya aspiratif ya, dan menjadi lebih, sangat engagement-nya lebih kuat. Tidak transaksional, karena ini sifatnya dari dalam diri sendiri, apa yang bisa dia create, dan dia akan putting their words ya, dan hope ya, goals, dan dia taruh di dalam keren-keren itu. I think it's great. Thank you, Kak Monik. Makasih, Bu Umi. Sekali lagi, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang tepat dalam diskusi hari ini. Saya sebagai moderator, mudah-mudahan dimaafkan ya, karena banyak salahnya, banyak tidak tepatnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dua minggu lagi dengan tema yang tidak kalah serunya, dan saya ingatkan lagi bahwa psikologi bisnis, kelas reguler khusus ini, tidak hanya membahas mengenai psikologi bisnis. Kita akan bahas juga masalah, banyak hal ya, terkait dengan nanti counseling, ya pastinya nanti konteksnya adalah dunia kerja, kita bicara mengenai pendidikan, development, juga nanti akan dikaitkan dengan dunia kerja, tapi semua konsep-konsep psikologi yang nanti akan dikaitkan dengan konteksnya adalah ke dunia kerja. Terima kasih, Bapak dan Ibu. Sampai ketemu lagi. Saya kembalikan ke Kak Damara, MC kita yang kondangan. Silahkan, Kak Damara. Terima kasih kepada Mas Seta, Ibu Umi, dan Kak Monika yang menyampaikan topik yang sangat luar biasa. Karena kita sudah ada di penghujung acara, seperti yang saya sebutkan di awal, akan terdapat hadiah untuk penanya terbaik. Saya akan membaca nama pemenang penanya terbaik, yaitu Pak Sabam Huta Julu dan Pak Pausen Ferdiansyah. Kepada kedua pemenang, akan dicetak oleh Panitia untuk dimintai informasi lebih lanjut mengenai hadiah. Selain itu, Fakultas Psikologi Universitas Pancasila akan mengadakan webinar lagi, jadi jangan lupa stay tune di media sosial kita di atpsikologi.uf Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ibu. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf, kekurangan, kesalahan. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Ibu Umi. Selamat sore. Terima kasih, Mas Seta, Mbak Kitsi, Mbak Furi, semuanya ada marah. Terima kasih, Bapak Ibu.